Ini adalah jurus yang paling sedikit menghabiskan esensi ilahi, dan juga satu-satunya jurus yang bisa digunakan Long Chen saat ini. Perbedaan antara Slying Dragon dan Floating Blood Sword adalah Slying Dragon adalah serangan yang menyebar dengan banyak cahaya pedang, tetapi Floating Blood Sword hanya memiliki satu pedang panjang. Sikap Long Chen jelas menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir gerakan lawannya dan membunuh Long Chen pada saat yang sama. Ini karena di bawah tekanan Devoring Blood World, lawannya berada di level yang lebih rendah dari Long Chen. Long Chen mengandalkan dan memanfaatkan celah ini. Mati. Pedang darah mengapung. Cahaya pedang itu langsung menembus cahaya pedang merah darah seperti air terjun dan langsung menebas leher prajurit itu. Tubuh lawannya juga sangat kuat. Pedang Long Chen hanya bisa memotong seperempat tubuhnya. Pada saat ini, tubuh Long Chen sudah berlumuran darah dan luka berbagai ukuran. Dengan cara ini, tampaknya luka Long Chen bahkan lebih serius. Adapun dirinya yang lain, meskipun seperempat lehernya telah terpotong, dia jelas tidak sepenuhnya mati. Dia menyingkirkan pedangnya dan mengeluarkan raungan. Drifting Blood Sword menusuk ke arah jantung Long Chen. Setelah seperempat lehernya terpotong, sifatnya yang ganas benar-benar terangsang. Pada saat ini, dia seperti iblis yang gila. Ini juga merupakan penampilan Long Chen saat ini. Pada saat kritis ini, pedang Long Chen sendiri sudah terjepit di leher lawannya. Dia tidak bisa mencabutnya sejenak. Melihat pedang lawannya hendak menusuk jantungnya, Long Chen mengeluarkan raungan. Raungan naga mengguncang dunia. Naga merah darah ilusi meraung di belakangnya. Pada saat ini, Long Chen telah merangsang semua kekuatan di tubuhnya dan dengan satu tangan meraih pedang lawannya. Ucat. Long Chen menggunakan tangannya untuk meraih pedang lawannya. Pedang itu membuat luka panjang di telapak tangannya. Seperti yang diharapkan. Karena seperempat lehernya telah terpotong, kekuatan lawannya tidak besar. Jika dia berada di puncaknya, Long Chen pasti akan menusuk jantungnya. Mati. Mata Long Chen benar-benar merah dan urat-urat di tubuhnya menonjol. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan mematahkan pedang darah melayang milik lawannya. Dia memegang ujung pedang di tangannya dan membaliknya. Dengan suara pof, dia menusuk dahi lawannya dan menusuk kepalanya. Lawannya tewas seketika. Akhirnya aku menang. Pada saat ini, Long Chen merasa jauh lebih rileks. Namun, seluruh tubuhnya terasa sakit, dan dia hampir jatuh ke tanah. Penglihatannya sudah sangat kabur, dan seluruh tubuhnya terasa sakit. Setelah ditebas oleh Slying Dragon lawan, tubuh Long Chen dipenuhi dengan sedikitnya 100 luka. Meskipun tidak besar, luka-luka itu tetap sangat menyakitkan. Luka-luka di tangannya yang berlumuran darah juga membuatnya hampir pingsan karena rasa sakitnya. Untungnya, karena tubuh naga, ini semua adalah luka dangkal. Selama dia pulih untuk jangka waktu tertentu, dia akan dapat pulih. Selain itu, ada banyak pil obat di alam virtual besar. Pada saat kritis ini, Long Chen dengan cepat mengeluarkan pil obat ini dan meminumnya. Darah di sekitarnya berangsur-angsur menghilang. Long Chen kembali ke tempat semula. Ye Wu Xiang menatapnya sambil tersenyum. Dia memejamkan mata dan bertahan selama beberapa waktu. Meskipun lukanya tidak dapat pulih, setidaknya dia telah bertahan. Dengan kemampuan pemulihan tubuhnya, luka-luka dangkal yang tidak melukai organ dan tulangnya bukanlah masalah. Hanya masalah waktu baginya untuk pulih. Namun, bekas luka di tubuhnya terlihat sangat mengerikan. Setidaknya ketika Ye Wu Xiang menatapnya, wajahnya penuh dengan pujian. Performa Long Chen telah melampaui ruang lingkup yang membuatnya puas. Apakah itu memperhatikan keunikan tombak di awal, atau persepsi di pintu kehidupan dan kematian, atau terobosan dalam permainan ekstrim, performa Long Chen semuanya memenuhi standar di hati Ye Wu Xiang dan bahkan melampauinya. Tentu saja, pertempuran terakhir ini hampir merenggut nyawa Long Chen. Hanya dengan sedikit tekadnya, Long Chen bertahan dan mampu bertahan hidup di sini. Jika orang lain memiliki kondisi yang sama dengan Long Chen, mereka mungkin tidak akan bisa menang. Setelah keluar, Long Chen segera menoleh ke samping. Suzen masih terperangkap dalam kabut berwarna darah. Lawannya adalah tiga orang, tetapi dia masih belum menang. Dari titik ini, dapat dilihat bahwa Long Chen berkali-kali lebih unggul dari Suzen. Satu-satunya hal yang lebih rendah darinya adalah kekuatan. Dalam pertarungan langsung, seratus Long Chen tidak akan sebanding dengan Suzen. Namun, dalam hal menantang batas, Long Chen jauh melampaui tulang-tulang tua Suzen. Permainan ekstrim ini tidak sesempurna yang dibayangkan Suzen. Ia mengira ia dapat membunuh Long Chen dengan satu gerakan. Dia belum keluar, melihat situasi ini, Long Chen tahu bahwa kemenangan ada di tangannya. Ye Wu Xiang tidak mengatakan apa-apa. Dia menepukkan tangannya dua kali dengan lembut, lalu tidak mengatakan apa-apa lagi, menunggu penampilan Suzen. Setelah sekitar seperempat jam, cahaya berwarna darah itu akhirnya menghilang. Tubuh Suzen yang bungkuk muncul di samping Long Chen. Saat ini, dia jelas berada di ambang kematian. Begitu dia keluar, dia langsung jatuh ke tanah, terengah-engah. Wajahnya yang awalnya kemerahan menjadi sangat pucat seperti kertas putih. Tangan dan kakinya gemetar, dan dia terus memuntahkan darah. Bahkan sorot matanya sedikit putus asa. Tidak seperti Long Chen, dia telah menderita luka dalam yang serius dan hanya bertahan hidup dengan sisa tenaganya. Harus dikatakan bahwa tekad iblis tua ini sebenarnya tidak jauh lebih buruk daripada Long Chen. Mereka berdua adalah karakter yang kejam. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki prestasi seperti itu hari ini. Suzen menghela napas lega. Meskipun ia telah menderita luka dalam yang serius, selama ia memperoleh armor kaisar Neterward, keterampilan pertempuran tanpa nama, dan cakrawala darah merah, ia pasti akan mampu mendominasi prefektur Neterward dalam waktu singkat. Di masa depan, ia bahkan akan dapat terlahir kembali dan kembali ke masa mudanya. Ini adalah transformasi baginya. Sedangkan untuk Long Chen, Suzen tidak menyangka bahwa Long Chen yang tidak punya otak akan mampu hidup kembali setelah berhadapan dengan delapan lawan. Baginya, itu hanyalah fantasi. Suzen hanya mampu menjebak satu atau dua lawan karena ia memiliki beberapa rune superkonfinemen yang tertinggal dari zaman kuno, yang memungkinkannya meraih kemenangan. Dia tidak percaya bahwa Long Chen akan memiliki penampilan yang begitu menantang surga. Setelah muncul, dia menatap langit dengan linglung dan bersuka cita, menunggu jawaban Ye Wuxiang untuk mengumumkan kemenangannya dan bahwa semuanya miliknya. Namun yang membuatnya bingung adalah mengapa jawaban Ye Wuxiang belum juga datang. Pada saat ini, sebuah sosok muncul di depannya. Sosok itu adalah Long Chen muda. Tubuhnya penuh luka, tetapi matanya jernih. Perasaan superioritas dan penghinaan. Suzen tidak mungkin salah. Awalnya, dia pikir itu hanya ilusi, tetapi ilusi ini tampaknya tidak hilang tidak peduli bagaimana dia menggelengkan kepalanya. Setan tua, kau kalah. Long Chen tersenyum dan berkata dengan nada meremehkan. Apa? Mata Suzen membelalak tak percaya. Bola matanya melotot dan merah. Ia berusaha keras untuk duduk, menahan rasa sakit akibat luka-lukanya. Gelombang keterkejutan yang hebat muncul di hatinya, dan ketika ia mengangkat kepalanya, ia melihat bahwa itu memang Long Chen. Ia tidak mati, ia masih hidup. Kenapa? Kamu belum mati. Bukankah ini dua hal yang berbeda, mati dan hidup? Suzen berkata dengan linglung. Pada saat ini, Ye Wuxiang memberi Suzen jawaban. Suzen, kamu menantang tiga orang dari dirimu sendiri dan berhasil. Long Chen, kamu menantang delapan orang dari dirinya sendiri dan berhasil juga. Sekarang, Long Chen memimpin. Suzen, apakah kamu masih ingin melanjutkan? Saya berhasil. Suzen berjuang untuk berdiri dan menatap Long Chen dengan tidak percaya. Dia menggelengkan kepalanya dengan susah payah dan berkata, tidak mungkin. Bagaimana dia bisa mengalahkan delapan lawan? Itu sama sekali tidak mungkin. Apakah kalian semua bekerja sama untuk menipuku? Suzen sudah mencapai kondisi emosional yang buruk. Di bawah luka-luka berat, dia sedikit bingung. Perkataannya benar-benar membuat Ye Wuxiang marah. Dari sudut pandang manapun, Ye Wuxiang tampak seperti pemuda yang pemarah. Namun, saat Suzen mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya, matanya yang merah darah memancarkan aura pembunuh yang langsung melesat ke mata Suzen. Untuk sesaat, Suzen merasa dirinya berada di lautan darah yang tak berujung. Di atas lautan darah, ada mayat di mana-mana. Di depannya, ada seseorang yang menutupi langit. Aura pembunuh yang menghina seperti itu membuat seluruh tubuh Suzen gemetar. Tidak ada pilih kasih dalam permainanku. Jika kau mengatakan omong kosong lagi, aku akan menghukummu mati. Gemuruh. Suara keras ini membuat punggung Suzen menjadi dingin. Dengan bunyi gedebuk, dia tanpa sadar berlutut di tanah. Giginya bergemeletuk saat dia menatap Ye Wuxiang dengan putus asa di matanya. Ye Wuxiang saat ini benar-benar terlalu menakutkan. Bahkan Longchen hampir memiliki keinginan untuk berlutut. Suzen, aku akan bertanya lagi. Longchen telah membunuh delapan orang. Kau sekarang tertinggal. Permainan ini disebut satu mati dan satu hidup. Jika kau menyerah untuk melanjutkan, hasilnya adalah kematian. Bolehkah aku bertanya, apakah kau bersedia untuk melanjutkan? Kata-kata dingin Ye Wuxiang sekali lagi bergema di telinganya. Aku ingin, aku ingin menantang sembilan, kata Suzen tergesa-gesa. Wajahnya tampak cemas. Hanya itu yang bisa dilakukannya. Kalau tidak, hasilnya adalah kematian. Kalau dia terus menantang, dia masih punya kesempatan untuk terus hidup. Setelah mengatakan ini, Suzen menatap Longchen dengan mata merah darah yang tak tertandingi. Matanya dipenuhi dengan kebencian yang mengerikan. Anak baik, aku telah meremehkanmu. Aku selalu meremehkanmu. Dari Neterward Imperial Armor hingga Nameless Battle Skill, kau telah memanfaatkan semuanya. Namun, kau akan menemukan bahwa semuanya kosong. Semuanya milikku. Matilah dengan patuh. Seribu dua. Kalau begitu aku harus menunggu dan melihat. Jika kau bisa mengalahkan sembilan, aku akan mengaku kalah. Longchen tidak gentar menghadapi suasana histeris lawannya. Semakin gila lawannya, semakin rendah rasa percaya dirinya. Mengenai mengakui kekalahan, Longchen tahu batasnya. Dia tidak bisa mengalahkan sepuluh lawan, jadi dia sangat terus terang. Baiklah, begitulah katamu. Ye Wu Xiang, berikan aku sembilan lawan. Rambut Suzen berantakan saat dia berbicara kepada Ye Wu Xiang dengan nada yang agak arogan. Kegilaan adalah awal dari kematian. Ye Wu Xiang tersenyum, lalu melambaikan lengan bajunya yang panjang. Suzen sudah diselimuti kabut merah darah, dan menghilang tanpa jejak. Menurutmu berapa lama dia bisa bertahan? Ye Wu Xiang bertanya pada Longchen sambil tersenyum. Saat berikutnya, kata Longchen. Tepat saat dia selesai berbicara, kabut merah darah itu meledak dan berubah menjadi ketiadaan. Sosok Suzen benar-benar menghilang. Hanya beberapa cincin penyimpanan yang tersisa, membuktikan bahwa dia pernah ada. Benar saja, sesuai dengan dugaanmu. Ye Wu Xiang menatap Longchen dengan lebih memuji. Dia memainkan beberapa cincin penyimpanan di tangannya dan berdiri. Dia menatap Longchen dengan ramah dan berkata, selamat karena telah menjadi juara dalam tiga pertandingan berturut-turut. Kamu akan menerima hadiah yang paling dermawan. Aku sangat senang. Kamu benar-benar memenuhi persyaratan orang yang aku cari. Orang seperti apa yang dia cari? Longchen benar-benar mengerti. Dari sifat Scarlet Blute Everlasting, Longchen sudah menebak sedikit. Ye Wu Xiang memainkan beberapa cincin penyimpanan di tangannya dan mengitari Longchen beberapa kali, mendecahkan lidahnya karena heran. Pertama, dia menjentikan salah satu cincin penyimpanan ke tangan Longchen dan berkata, ini adalah cincin penyimpanan Suzen. Ada banyak sekali penyimpanan di dalamnya, dan ada juga banyak barang bagus. Sebagian besar kekayaan keluarga Su seharusnya ada di dalamnya. Longchen dengan hati-hati menerimanya dan berkata, Terima kasih, Senior Ye. Meskipun pihak lain tampak seperti seorang pemuda, dari segi usia, dia jauh lebih tua dari Longchen. Kenyataannya, dia adalah seorang pria tua yang jauh lebih tua dari Suzen. Tidak buruk, tidak buruk. Menurut aturan permainanku, formasi pedang pembunuh dewa ini dan 2000 kristal dewa juga milikmu. Cincin penyimpanan terakhir Suzen juga diberikan ke tangan Longchen oleh Ye Wu Xiang. Itulah yang pantas diterimanya, jadi Longchen tidak menolak dan langsung menerimanya. Kali ini, ia telah menjadi pemenang terbesar dalam warisan pembunuh dewa. Dapat dikatakan bahwa tidak banyak orang di seluruh wilayah Kaisar Timur yang memiliki kekayaan sebesar itu. Hanya keterampilan pertempuran tanpa nama saja dan kiamat merah darah yang akan digunakan Longchen, tidak banyak hal yang dapat dibandingkan dengannya. Keterampilan pertempuran tanpa nama adalah hal yang ajaib. Keterampilan pertempuran tanpa nama adalah hal yang misterius. Bahkan aku tidak dapat mengetahuinya, dan aku tidak memiliki kemampuan untuk mengetahuinya. Tetapi bagaimana denganmu? Kamu hanya berada di level pertama alam bela diri ilahi. Mustahil bagimu untuk mempelajari keterampilan pertempuran ini yang hampir melampaui level ilahi. Jadi, sisihkan dan jangan kembangkan untuk saat ini. Adapun keterampilan ilahi tingkat 6 ini, itu adalah formasi pedang pembantai dewa yang aku gunakan untuk mendominasi dunia. Aku mengerti. Longchen mengangguk. Dalam hatinya, ada sedikit harapan untuk keterampilan pertempuran tanpa nama itu. Bahkan Ye Wuxiang memberikan penilaian yang begitu tinggi. Itu jelas bukan barang biasa, tetapi harta karun super, bahkan sebanding dengan barang yang menentang surga seperti jiwa kaisar bela diri sejati. Selain itu, Ye Wuxiang baru saja mengatakan bahwa keterampilan pertempuran tanpa nama itu hampir melampaui tingkat dewa, yang berarti bahwa itu setidaknya keterampilan dewa tingkat 9. Keterampilan ilahi tingkat 9 adalah keterampilan pertempuran yang dapat dikembangkan oleh para prajurit di tingkat ke-9 alam bela diri ilahi dan roda emas nirwana. Para prajurit di tingkat itu dapat dengan mudah mengambil nyawa Longchen. Bahkan Yesuan dan Suzen hanya dapat dianggap sebagai karakter di tingkat semut di depan para prajurit di tingkat itu. Mereka dapat dibunuh dengan pukulan biasa. Sudah berakhir. Aku akan memberimu hal terakhir. Ikutlah denganku. Ye Wuxiang tidak memakai sepatu. Dia berjalan tanpa alas kaki melewati pavilion dan berjalan turun dari sisi lain gunung, sementara Longchen buru-buru mengikuti di belakang pemuda berambut merah yang aneh ini. Dalam aspek itu, arah yang dituju Ye Wuxiang adalah arah yang dituju Longchen saat merasakan Blood Red Wilderness. Namun, sekarang, Blood Red Wilderness bukan lagi Blood Red Wilderness, melainkan binatang raksasa yang dapat mengguncang dunia. Tekanan hebat semacam itu, tekanan yang membuat semua makhluk hidup tunduk, tekanan yang membuat hati Longchen bergetar, adalah milik naga ilahi yang legendaris. Ketika Longchen berjalan ke sisi Ye Wuxiang, dia melihat ke depan sambil tersenyum dan berkata dengan lembut, Apa pendapatmu tentang dunia ini? Apakah ini indah? Longchen berputar-putar, burung-burung berkicau, bunga-bunga harum, dan gunung-gunung hijau dan airnya jernih. Ini memang pemandangan surgawi. Karena itu, dia harus menganggup dan berkata, ini adalah dunia yang murni. Tampaknya sedikit berbeda dari kerajaan ilahi yang kubayangkan milik Ye Wuxiang. Ye Wuxiang tersenyum dan tidak menyalahkan Longchen. Sebaliknya, dia berkata, ini adalah dunia di hatiku. Dunia memiliki kesalahpahaman yang mendalam tentangku. Para bajingan di Istana Kaisar Dong itu benar-benar pandai mendiskreditkan orang lain. Dalam hidupku, jumlah orang baik yang telah kubunuh dapat dihitung dengan satu tangan. Longchen berpikir sejenak. Tampaknya Ye Wuxiang tidak seburuk yang dibayangkannya. Sambil berjalan mereka berbincang-bincang tentang padang belantara merah darah. Sejujurnya, alasan mengapa aku tidak menggunakan Blood Red Wilderness bukanlah karena aku ingin berpura-pura, tetapi karena aku belum menjinakkannya. Apa sebenarnya itu? Ku rasa dengan identitasmu, kau pasti sudah merasakannya, kan? Longchen terkejut. Benar saja, Ye Wuxiang sudah tahu identitasnya. Sekarang setelah dia mencapai alam bela diri dewa, dia memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk bersembunyi. Namun, sejak dia merasakan keberadaan tombak itu, dan persepsi gerbang kehidupan dan kematian, semua ini menunjukkan bahwa Longchen dan Gurun Merah Darah memiliki hubungan yang kuat, dan Longchen tahu apa itu Gurun Merah Darah. Dengan cara ini, identitas Longchen sebagai prajurit naga juga jelas. Benar sekali, aku adalah prajurit naga. Longchen tidak membuang-buang kata lagi dan langsung mengangguk. Tidak lebih dari 10 prajurit naga di tiga wilayah kekaisaran besar, dan kebanyakan dari mereka adalah naga ilahi tingkat rendah, naga biru, naga merah, dan sebagainya. Aku tidak menyangka keberuntunganku akan begitu baik hari ini. Melihat atributmu, sepertinya kau haus darah dan suka membantai, jadi kau bukan naga ilahi tingkat rendah, tetapi setidaknya di atas tingkat menengah. Jadi, apa esensi darah warisanmu? Naga pembunuh darah bayangan hantu atau naga iblis bertanduk darah merah? Ye Wu Xiang memiringkan kepalanya dan menatap Longchen dengan penuh minat. Longchen tidak tahu harus berkata apa. Dia pernah mendengar tentang naga pembunuh darah bayangan hantu dari Lingki, jadi dia ragu sejenak dan berkata, aku adalah naga pembunuh darah bayangan hantu. Ye Wu Xiang tersenyum puas. Jawaban Longchen sama seperti yang diharapkannya. Dia pernah mempelajari informasi tentang naga ilahi secara mendalam. Di antara naga ilahi yang dia ketahui, ada banyak yang condong ke arah atribut pembantaian. Namun, hanya ada dua jenis naga ilahi yang tercatat, yaitu naga pembunuh darah bayangan hantu dan naga iblis bertanduk darah merah. Harapan hidupku adalah menjadi seorang dragon martial artis. Sayangnya, aku telah mencari melalui reruntuhan kuno dan tiga emperor domain. Aku telah mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya dan lolos dari kematian ribuan kali, tetapi aku masih belum menemukan Divine Dragons Inheritance Blood Essence. Di dua tempat yang sangat mirip dengan Divine Dragons Graveyard, aku telah memperoleh dua item. Satu adalah Nameless Battle Skill, dan yang lainnya adalah Scarlet Blood Desolation. Keduanya berhubungan dengan naga, tetapi itu bukanlah Divine Dragons Inheritance Blood Essence yang kuinginkan. Ye Wushang menatap Longchen tanpa daya sambil tersenyum masam dan berkata, ini adalah takdir. Itulah sebabnya aku iri padamu. Longchen juga tidak tahu harus berkata apa. Ye Wushang adalah pengikut setia naga ilahi, tetapi sayangnya, dia tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Ada miliaran orang di tiga wilayah kekaisaran besar, tetapi hanya kurang dari sepuluh orang yang bisa menjadi prajurit naga. Oleh karena itu, kemungkinan terjadinya hal ini benar-benar terlalu kecil. Aku, Longchen, tidak pernah menyangka bahwa seorang prajurit naga benar-benar akan masuk ke makamku. Ini mungkin kejutan terbesar yang diberikan takdir kepadaku. Sejak saat kau memasuki makam, aku telah memperhatikanmu. Jika bukan karenamu, bahkan jika yang lain dalam Desolates Scarlet Blood Kill mendapatkannya, mereka tidak akan dapat mengambilnya kembali, kata Ye Wushang dengan agak tidak tahu malu. Jadi sejak awal, kau tidak berniat memberikan Desolates Scarlet Blood Kill kepada Susan. Longchen sedikit terdiam. Susan benar-benar dalam masalah kali ini. Ye Wushang bahkan tidak memperlakukannya sebagai manusia. Tentu saja, tapi kalau aku kalah darimu, kau takkan berhak mendapatkan kembali apa yang sudah susah payah aku peroleh, kata Ye Wushang sambil terus berjalan. Apa sebenarnya Desolates Scarlet Blood Kill itu? Longchen tiba-tiba bertanya. Itulah bagian tersulit dari tubuh naga iblis bertanduk merah. Meskipun tanduknya telah ada selama bertahun-tahun, jutaan tahun, atau bahkan puluhan juta tahun, tanduknya masih memiliki kekuatan naga dan jejak jiwa naga. Aku rasa hanya seorang ahli bela diri dengan garis keturunan naga yang benar-benar dapat menekannya. Saat itu, aku hanya berhasil menundukkannya sedikit. Tanduk naga iblis bertanduk merah. Naga iblis bertanduk merah adalah naga dengan tingkatan yang sama dengan naga pembunuh darah bayangan hantu. Meskipun bukan naga leluhur, juga bukan naga ilahi yang sangat kuat, setidaknya bukan naga ilahi tingkat rendah. Paling tidak, jika berada pada kondisi puncaknya, tidak ada seorang pun di seluruh wilayah kekaisaran yang akan menjadi lawannya. Longchen samar-samar menantikannya. Jika dia menggunakan tanduk naga ilahi sebagai senjatanya, seberapa spektakuler pemandangannya. Dengan tubuh naga ilahi dan tanduk naga ilahi, itu pasti akan menarik perhatian. Kalau begitu, skill tempur tanpa nama juga harus berhubungan dengan naga. Ye Wuxiang telah bekerja keras selama bertahun-tahun, tetapi dia mendapatkannya begitu saja. Longchen benar-benar merasa sedikit malu. Baiklah, senior, apakah ada orang lain di dunia ini yang ingin kau bunuh? Sama seperti Feng Yangzi, yang meminta Longchen untuk membunuh Jiangking, seorang anggota Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Ye Wuxiang tercengang. Ia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Jika kau datang ke sini 30 ribu tahun yang lalu, aku akan memintamu untuk membunuh bajingan dari Istana Kaisar Dong itu. Untuk saat ini, dia sudah mati, dan kau tidak perlu melakukan apapun. Haha, nak, jangan terlalu senang. Jika orang-orang ini keluar, fakta bahwa kau memiliki begitu banyak harta pasti akan terungkap. Pada saat itu, kau hanya perlu menunggu para ahli dari seluruh wilayah Kekaisaran Timur untuk memburumu. Longchen benar-benar tidak memikirkan hal ini. Seribu tiga. Longchen mengerti hal ini. Orang biasa tidak bersalah, tetapi kekayaannya membangkitkan kehancurannya sendiri. Kali ini, tidak semua orang yang memasuki makam Dewa Pembantaian meninggal, terutama orang-orang dari Klan Su, yang menderita kerugian besar. Hanya Su Yang dan Su Mo yang berhasil melarikan diri. Bahkan pilar Klan Su, Su Zen, meninggal. Ketika mereka menerima berita itu, mereka pasti tidak akan membiarkan Longchen begitu riang. Mereka sangat jelas tentang apa yang telah diperoleh Longchen, Desolation of Blood, Red Blood, dan Nameless Battle Skill. Hal-hal ini dapat membuat penguasa seluruh wilayah Kekaisaran Timur, Istana Kekaisaran Timur, pindah. Longchen, seorang pejuang di tingkat pertama alam bela diri ilahi, memiliki begitu banyak harta karun super. Bagaimana mungkin orang lain tidak menginginkannya? Mereka tidak hanya akan menginginkannya, mereka bahkan akan bersaing satu sama lain dan menggunakan segala cara yang mungkin. Bahkan di 108 prefektur wilayah Kekaisaran Timur, banyak orang akan terkejut dengan masalah Serene Hell Mansion, dan para ahli dari prefektur akan bergerak menuju ke arah Serene Hell Mansion. Namun, Longchen tidak perlu khawatir. Dia akan pergi ke wilayah Kekaisaran Roh Pedang. Bahkan jika ada banyak orang yang mengejarnya dan ada banyak ahli, setidaknya untuk saat ini, dia tidak khawatir. Pada saat itu, dia bisa melarikan diri tanpa jejak. Dia memiliki banyak hal yang membuat orang lain iri. Ketika dia mengubah hal-hal ini menjadi kekuatannya sendiri, bahkan jika dia menggunakan keterampilan pertempuran tanpa nama dan kehancuran darah merah, dia akan menjadi generasi baru dewa pembantaian. Di wilayah Kekaisaran Timur, siapa yang bisa menandinginya? Saat mereka maju, aura binatang buas besar di depan mereka menjadi semakin jelas. Dengan mata iblis pemakan jiwa, Longchen dapat melihat sisa jiwa yang besar. Meskipun hanya sedikit sisa jiwa yang tersisa di tanduk tajam naga iblis bertanduk merah, bagi Longchen, itu masih sangat besar. Berjalan menyusuri jalan setapak pegunungan hijau, di depan mereka ada sebuah lembah besar. Saat mereka berjalan menuju lembah, mereka bisa merasakan tanah bergetar berulang kali. Dengan sangat cepat, sebuah tebing muncul di depan mereka, dan di depan mereka ada awan yang tak berujung. Longchen sudah bisa merasakan bahwa Scarlet Blood Heaven Desolation berada di dasar tebing. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di tepi tebing. Tebing itu sedikit bergetar. Di bawah mereka, seekor binatang purba besar merangkak. Longchen melihat ke bawah dan ekspresi rumit muncul di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia melihat seekor naga dengan begitu jelas. Meskipun itu hanya sudut jiwa yang tersisa, apa yang terbentang di depannya memang seekor naga. Itu adalah naga yang dia impikan untuk dilihat. Ada emosi rumit yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya. Naga tidak hanya terkait dengan kekuatannya, tetapi juga keyakinannya dan pengejarannya terhadap ayahnya. Semua ini dianugerahkan kepadanya oleh ayahnya. Sejak hari Longkinglan menyerahkan giyok naga misterius kepadanya, Longchen telah memulai jalan yang misterius dan luar biasa. Semua ini dianugerahkan kepadanya oleh ayahnya, termasuk darah esensi naga roh darah primordial di tubuhnya. Mengikuti jejak seekor naga, dapat dikatakan bahwa ia mengikuti jejak ayahnya. Orang macam apa dia? Kepahitan yang tak berujung muncul di hati Longchen. Meskipun dia telah mencapai level yang bahkan tidak dapat dia lihat di kota Bayang, dia masih sangat tidak berarti dibandingkan dengan naga roh darah purba. Namun, ayahnya adalah orang yang dapat memberikan barang seperti giyok naga misterius yang dapat menekan naga roh darah purba kepada Longchen. Dia mengatakan bahwa dia adalah penguasa super dari seluruh benua naga. Lalu, siapa sebenarnya dia? Dari mana dia berasal? Selain tiga domen kaisar, selain sembilan alam yang luas, selain wilayah-wilayah lemah yang tak terhitung jumlahnya seperti domen kerajaan segudang, apakah ada tempat lainnya? Semua ini adalah keinginan Longchen. Mungkin, Longchen sudah menganggap mengikuti ayahnya seperti mengikuti seekor naga. Meskipun itu adalah jiwa naga yang sama sekali tidak dikenalinya, Longchen masih bisa merasakan keakraban darinya. Dalam sekejap, air mata mengalir di matanya. Di bawahnya, di antara awan putih yang tak terhitung jumlahnya, sisik berwarna merah darah dapat terlihat sesekali. Jika setiap sisik berbentuk bulat, diameternya akan mencapai puluhan meter. Yang melintas di depan mata Longchen adalah sisik naga yang tak terhitung jumlahnya. Sisik naga ini sedikit lebih gelap warnanya daripada sisik naga roh darah primordial. Longchen tidak dapat melihat seluruh penampilan naga iblis bertanduk merah. Itu hanyalah sisa-sisa jiwanya, tetapi hatinya masih berdebar-debar saat melihatnya. Sisik-sisik berwarna merah darah bergulung-gulung di awan, dan Longchen samar-samar dapat melihat cakar dan ekor naga itu. Tiba-tiba, di awan yang bergulung-gulung di bawah, Longchen samar-samar melihat pilar runcing berwarna merah darah yang tampak seperti pilar yang menopang langit. Tiang itu berdiri tegak dan lurus, memancarkan aura tajam dan merusak yang membuat Longchen buru-buru menutup matanya. Itu seharusnya tanduk panjang naga iblis bertanduk merah. Tumbuh di kepalanya, Longchen dapat melihat bahwa panjangnya setidaknya seribu meter. Dibandingkan dengan binatang iblis, aura kuno dan menghina dari naga suci adalah sesuatu yang tidak akan pernah dimiliki oleh binatang iblis lainnya. Naga, aku melihat naga lagi, di alam kekosongan besar, mata kita yang dipenuhi dengan nostalgia dan sedikit ketakutan di saat yang bersamaan. Setelah beberapa kali bergulung, tanduk panjang naga iblis bertanduk merah, yang merupakan langit darah merah, menghilang dari pandangan Longchen. Namun, aura tajam dan destruktif pada pedang panjang itu tampak seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menghentikan ketajaman tanduk ini. Saya telah membaca banyak informasi tentang naga. Tanduk naga iblis bertanduk merah adalah bagian terpenting dari tubuhnya. Tanduknya memiliki ujung yang paling tajam. Setidaknya, selain naga dewa tingkat tinggi, seharusnya tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat ditembus oleh tanduk naga iblis bertanduk merah. Keinginannya adalah untuk menembus segalanya. Melihat naga iblis bertanduk merah di bawah, mata Ye Wushang dipenuhi dengan nostalgia dan rasa hormat. Ada satu hal yang sama-sama dimiliki olehnya dan Longchen, yaitu mengikuti naga. Ye Wushang adalah penggemar berat naga dewa. Dia telah mencari reruntuhan kuno yang tak terhitung jumlahnya hanya untuk menemukan setetes esensi darah warisan. Mengapa naga-naga suci punah di era primordial hanya meninggalkan beberapa tetes esensi darah warisan hari ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Ada begitu banyak misteri. Aku, Ye Wushang, tidak lagi memenuhi syarat untuk mengikuti naga dalam kehidupan ini. Namun, aku puas karena bisa menemani naga iblis bertanduk merah untuk waktu yang lama. Ye Wushang mengerutkan bibirnya. Ada sedikit ketidakberdayaan di matanya, juga sedikit kebanggaan. Anak kecil, jika kau bersikeras melakukan sesuatu untukku, aku harap kau dapat memenuhi keinginan terakhirku dan mengikuti jejak naga suci kuno itu. Hidup di dunia ini, seseorang harus selalu melakukan sesuatu yang membuatnya merasa bersemangat. Hanya dengan begitu seseorang tidak akan mengecewakan dirinya sendiri. Sungguh tidak mudah untuk hidup sekali. Long Chen sangat memahami Ye Wushang. Long Chen secara pribadi mengalami semua hal tentangnya. Dia menganggup dan bertanya, kau tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ye Wushang tersenyum. Sudah bertahun-tahun berlalu, dan aku masih tinggal di tempat ini dengan mengandalkan sedikit obsesi, menunggu orang yang tidak mungkin muncul. Takdir telah memberiku kejutan besar. Kau telah muncul, nak, cepatlah dan ambil kembali. Aku berharap melihatmu memiliki kemampuan untuk menaklukkannya, dan kemudian ia dapat menemanimu untuk memulihkan reputasiku saat itu. Melihat naga besar yang menggelinding di bawah, Long Chen tiba-tiba merasakan banyak tekanan. Baginya, Ye Wushang seperti seorang tetua yang terhormat. Dia memiliki banyak harapan untuk Long Chen. Bahkan barang-barangnya yang paling berharga, keterampilan pertempuran tanpa nama dan keterampilan darah Rudy, telah diserahkan kepada Long Chen. Long Chen harus bekerja keras untuk memenuhi harapannya. Benar saja, saat kita berada di labirin pembantaian, aku benar-benar melihatmu menggunakan teknik panggungkas dari dunia iblis bayangan, mata iblis pemakan jiwa. Ye Wushang sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Saat Long Chen hendak mengambil kembali keterampilan darah merah, dia tiba-tiba berkata, Dunia setan bayangan. Long Chen secara singkat menceritakan kepadanya tentang apa yang telah terjadi antara dirinya dan Li Suanji. Pada saat yang sama, ia juga memahami bahwa dunia iblis bayangan adalah salah satu dari sembilan dunia kiankun besar di tiga wilayah dan sembilan alam. Dalam hal ini, Li Suanji dan Yang Lingqing seharusnya berada di dunia iblis bayangan. Long Chen memutuskan bahwa setelah semuanya selesai, ia harus menemukan saudara perempuannya. Ia benar-benar sudah lama tidak melihatnya. Ia tidak tahu apakah ia baik-baik saja atau apakah ia telah diganggu. Aku dapat melihat bahwa kau masih memiliki banyak belenggu di hatimu. Aku juga tidak mengenal Li Suanji ini. Dia mungkin ahli generasi baru. Aku samar-samar ingat bahwa mata iblis pemakan jiwa adalah kemampuan sihir yang luar biasa. Jika kau menggali dengan keras, kau mungkin bisa menggali lebih banyak kekuatan. Lagi pula, itu disebut mata iblis pemakan jiwa. Jika kau mengurai kata, pemakan jiwa, bukankah itu, pemakan jiwa? Dengan kata lain, ini adalah keterampilan pertempuran super yang menargetkan roh bela diri dewa. Ye Wu Xiang tertawa beberapa kali. Dia mengerti bahwa Long Chen tampaknya tidak begitu memahaminya, jadi dia memberinya beberapa petunjuk. Memakan jiwa, dengan cara ini, Long Chen tampaknya memiliki beberapa pemahaman. Jangan main-main. Wanita bernama Li Suanji itu mungkin tidak memberimu semua itu. Kalau tidak, dengan bakatmu, kau pasti sudah mengungkap rahasia itu sejak lama, kata Ye Wu Xiang. Long Chen berpikir sejenak dan merasa itu benar. Di mata Li Suanji, dia hanyalah seorang anak laki-laki biasa yang tidak akan pernah bisa mencapai apapun. Kalau begitu, mengapa dia harus menyerahkan semua mata iblis pemakan jiwa kepada Long Chen? Itu sama sekali tidak berguna. Pergilah dan taklukkan. Ye Wu Xiang melambaikan tangannya, menatap awan di depannya, dan berkata dengan senyum tenang. Angin bertiup, dan rambut panjangnya yang berwarna merah darah menari-nari tertiup angin. Ada semacam kecantikan yang mengerikan. Long Chen mengertakan giginya dan berkata, Aku pernah menggunakan buah abadi sembilan surga untuk memulihkan tubuh seseorang yang memiliki roh bela diri dewa. Bisakah aku membantumu pulih? Bisa dikatakan bahwa Ye Wu Xiang telah membantunya, jadi Long Chen mengatakan ini. Sebenarnya, dia juga cukup bingung. Sepertinya dia telah mendengar berita tentang buah abadi sembilan surga dari Lingqi dan Li Suanji. Setelah datang ke wilayah kekaisaran, ada begitu banyak ahli di alam roh bela diri dewa, jadi mengapa mereka tidak menggunakan buah abadi sembilan surga untuk memulihkan diri? Selama roh dewa bela diri tidak mati, ia dapat hidup selamanya. 1004. Apakah kamu berbicara tentang buah roh abadi sembilan surga? Ye Wu Xiang tersenyum pada Long Chen dengan penuh minat. Long Chen menganggup dengan tegas. Sepertinya orang yang kau selamatkan adalah orang yang luar biasa. Umumnya, hanya para penguasa yang memiliki metode rahasia keabadian semacam ini di keluarga mereka. Ini adalah hal yang paling berharga bagi para penguasa itu, dan mereka tidak akan menyebarkannya kepada orang luar. Di seluruh tiga domain dan sembilan dunia, ada kurang dari seratus orang atau keluarga yang memiliki metode rahasia keabadian semacam ini. Aku, Ye Wu Xiang, masih jauh dari memiliki metode rahasia keabadian semacam ini. Juga, terima kasih atas kebaikanmu, kata Ye Wu Xiang. Ye Wu Xiang merentangkan kedua tangannya melawan angin dan memperlihatkan ekspresi yang sangat nyaman. Juga, yang terpenting adalah aku, Ye Wu Xiang, sudah hidup cukup lama. Long Chen tidak membutuhkannya untuk berkata lebih banyak lagi. Dia sudah menjalani hidup yang mulia. Dia telah mengalami semua yang seharusnya dialami dalam hidup, dan dia tidak menyesal. Dia juga telah menyerahkan pengejarannya terhadap naga itu di tangan Long Chen. Karena itu, dia sudah merasa puas. Seni rahasia keabadian, Lingqi tidak pernah menyebutkan hal ini kepadanya. Selain itu, orang yang paling misterius adalah Li Suanji. Ketika Long Chen memberitahu dia tentang Lingqi, dia sepertinya sudah tahu bahwa Lingqi memiliki seni rahasia keabadian. Karena mereka berdua, Long Chen berpikir bahwa orang-orang di tiga wilayah kekaisaran dapat dengan mudah memulihkan tubuh mereka. Li Suanji telah bersentuhan dengan pedang Lingqi dan samar-samar mengetahui keberadaan Lingqi. Dalam hal ini, dia sudah tahu bahwa Lingqi memiliki status yang sangat tinggi di wilayah kekaisaran. Oleh karena itu, dia memberitahu Long Chen dan Lingqi untuk tetap berada di wilayah kerajaan miriat dan tidak ingin mereka datang ke tiga wilayah kekaisaran. Dari sudut pandangnya, nasihatnya memang benar. Namun, Long Chen tidak menuruti nasihatnya dan bersikeras membiarkan Lingqi memulihkan tubuhnya. Itulah sebabnya dia mengikutinya selama lima tahun. Kamu masih sangat muda, tetapi kamu memiliki banyak hutang emosional. Pergilah, jika kamu tidak dapat mengatasinya, kamu tidak akan memiliki apapun. Jangan terlalu cepat bahagia. Ye Wu Xiang tersenyum sambil melihat ke depan. Benarkah begitu? Setelah pulih dari masalah Li Suanji dan Lingqi, Long Chen tahu bahwa sudah waktunya untuk turun ke bisnis. Menghadapi Ye Wu Xiang, yang masih bingung, Long Chen menunjukkan senyum percaya diri yang tak tertandingi. Ini awalnya lebih sulit daripada mengalahkan delapan darinya, tetapi dia tidak mau menyerah sama sekali. Dulu, untuk menaklukkannya, aku terus mencoba lebih dari sepuluh ribu kali. Tubuhku penuh luka dan memar. Namun, aku tetap gagal. Ketika Long Chen melangkah maju dua langkah, Ye Wu Xiang mengingatkannya. Aku bukan kamu. Pada saat ini, aura misterius muncul di tubuh Long Chen. Ye Wu Xiang, yang berada di belakangnya, menatap kosong ke arah pemuda ini. Matanya tiba-tiba berkaca-kaca. Apakah ini perasaan seorang prajurit naga? Itu adalah semacam aura dari era yang sunyi, kuno dan kuat. Itu seperti binatang buas yang sangat besar yang merangkak di benua pengorbanan naga yang luas, mengabaikan semua makhluk hidup dengan jijik memandang rendah dunia. Ye Wu Xiang tanpa sadar mundur dua langkah. Saat ini, Long Chen sudah berdiri di tepi tebing. Di bawah kakinya ada naga iblis bertanduk merah yang sangat besar. Tubuhnya yang besar berguling-guling di awan putih. Kemarilah. Melihat naga besar di bawah, Long Chen mengangkat tangan kanannya dan membuka telapak tangannya. Kau ingin menaklukkannya seperti ini? Ye Wu Xiang tersenyum. Usaha yang dia lakukan saat itu jauh lebih sulit daripada Long Chen. Namun, dia segera tercengang. Setelah Long Chen membuka tangannya, tiba-tiba terjadi getaran besar di bawahnya. Di bawah kendali Ye Wu Xiang, getaran ini sedikit meredah. Kalau tidak, seluruh negara ilahinya akan runtuh. Meskipun dia mengendalikan situasi, apa yang terjadi selanjutnya masih membuatnya bingung. Di masa lalu, naga iblis bertanduk merah yang tidak mendengarkan panggilannya tiba-tiba bergerak. Kepala naganya yang besar, dengan tanduk merah tajam yang panjangnya ribuan meter, membubung ke langit, dan mengeluarkan raungan naga yang bersemangat. Dalam proses membubung ke langit, naga iblis bertanduk merah secara bertahap menyusut. Ketika mencapai tangan Long Chen, ia telah berubah menjadi tanduk merah tajam yang panjangnya hanya setengah meter. Tanduk itu memiliki spiral yang tajam, dan tanduk sepanjang setengah meter ini menyembunyikan aura kuno. Adegan ini membuat Ye Wu Xiang terdiam lama sekali. Setelah sekian lama, dia tersenyum tak berdaya. Dia tahu bahwa ini semua adalah masalah takdir. Ini tidak ada hubungannya dengan kerja keras. Dia bukan seorang prajurit naga. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, sisa jiwa naga iblis bertanduk merah tidak akan sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa Long Chen memiliki esensi darah dari naga roh darah kuno, yang dapat menyebabkan penindasan mutlak pada naga iblis bertanduk merah. Pada saat yang sama, ia juga memiliki giyok naga misterius yang dapat menekan naga roh darah kuno. Dengan keberadaan dan penindasan kedua hal ini, meskipun tanduk naga iblis bertanduk merah adalah harta yang tak tertandingi, menaklukkannya sangat mudah bagi Long Chen. Setelah menggenggam tanduk merah, Long Chen menutup matanya. Dia bisa merasakan bahwa sisa jiwa naga iblis bertanduk merah sepenuhnya berada di dalam tanduk itu. Tubuh besar tadi hanyalah ilusi dari tanduk naga iblis bertanduk merah. Ia tidak memiliki kesadaran. Satu-satunya alasan ia bisa bertahan hidup adalah karena obsesinya. Obsesi ini hanya bisa benar-benar dipahami oleh seseorang dengan garis keturunan naga. Long Chen tidak dapat berkomunikasi dengannya seperti yang ia lakukan dengan Qiten dan Xiao Lang. Kesadarannya bahkan lebih rendah daripada Xiao Jin milik Long Chen yang tenang. Namun, Long Chen bisa merasakan keakraban dari jiwa yang tersisa ini. Ia bisa mendapatkan semua informasi tentangnya. Sambil memegang tanduk itu, pikiran Long Chen bergerak, dan tanduk itu perlahan berubah bentuk. Pada akhirnya, tanduk itu berubah menjadi bentuk pedang panjang drifting glute. Dibandingkan dengan drifting glute, pedang panjang ini sedikit lebih sempit dan tipis, tetapi juga jauh lebih tajam. Selanjutnya, Long Chen mengubahnya menjadi tombak yang pernah dilihatnya di patung dewa pembunuh. Melalui kontrol, Long Chen dapat mengubahnya menjadi bentuk apapun yang diinginkannya. Saya masih suka mengubahnya menjadi tombak. Dibandingkan dengan pedang, tombak lebih mendominasi dan mematikan. Pedang lebih menyeramkan. Menatap Scarlet Blood Sky Desolation yang terus berubah di tangan Long Chen, mata Yewush yang dipenuhi dengan nostalgia tak terbatas. Ia, Long Chen melambaikan tangannya, dan cahaya merah darah muncul dari tombak itu. Energi tak terbatas itu membelah awan putih menjadi dua. Pada saat yang sama, awan putih itu berubah menjadi merah. Energi besar ini telah melampaui kekuatan asli Long Chen. Dengan lambayan tangannya, Long Chen langsung merasa seolah-olah seluruh tenaganya telah tersedot. Wajahnya pucat pasi, dan dia hampir pingsan. Di satu sisi, dia baru saja bertarung satu lawan delapan, jadi dia masih belum pulih. Di sisi lain, meskipun Scarlet Blood Sky Desolation sangat kuat, itu juga menghabiskan sejumlah besar teruyuan. Dengan Divine Yuan milik Long Chen saat ini, meskipun dia telah mencapai lapisan ketiga dari ranah Divine Martial, dibandingkan dengan konsumsi Scarlet Blood Sky Desolation, itu tidak dianggap banyak. Mungkin kau baru bisa menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya saat kau naik beberapa tingkat lagi. Dirimu saat ini terlalu lemah untuk itu, kata Yewush yang. Long Chen juga memahami hal ini. Dia diam-diam menyingkirkan Scarlet Blood Sky Desolation. Scarlet Blood Sky Desolation melingkari lengan kanannya, membentuk efek seperti tato. Tanduk Scarlet Blood Horn Demon Dragon memanjang hingga ke ujung jari telunjuk Long Chen. Dengan cara ini, ujung jarinya tampak penuh dengan ketajaman. Yewush yang memperlihatkan ekspresi iri. Baru saja, Long Chen memberinya terlalu banyak kejutan. Pada saat ini, dia seperti anak kecil. Anda telah berhasil. Yewush yang melambaikan tangannya, dan pemandangan negara ilahi berubah. Long Chen mendapati dirinya berdiri di depan pavilion lagi, dan Yewush yang duduk di dalam, memandangi pegunungan yang jauh. Matahari hampir terbenam. Kau pergi saja. Tinggallah bersamaku sebentar. Pada saat ini, Yewush yang tampak sedikit sedih. Long Chen berjalan ke sisinya tanpa suara. Di langit yang jauh, matahari terbenam terlihat sangat indah. Seharusnya seperti ini, Yewush yang melambaikan tangannya, dan matahari terbenam pun terbentuk dalam wujud seekor naga emas yang bersinar. Matahari terbenamnya indah. Setelah beberapa saat, Yewush yang perlahan mengucapkan kata-kata ini, matahari terbenam sangat indah, tapi sudah mendekati senja. Long Chen dapat melihat kesuraman dan kesepian di dalam hatinya. Di jalan pengejaran, tiba-tiba ada orang seperti Long Chen. Dia tampaknya telah menemukan belahan jiwa. Long Chen terdiam beberapa saat, lalu berkata, ketika matahari terbit besok, bukankah itu kehidupan baru? Kehidupan tidak ada habisnya. Aku berharap bisa bertemu denganmu di tempat lain. Terima kasih atas dorongan Anda. Yewush yang berdiri. Di titik tertinggi, ia merentangkan kedua lengannya dan berkata, Aku jatuh di puncak kejayaanku, seperti bintang jatuh, seperti meteorit. Kuharap kau dapat melihatku di bagian lain langit malam. Bola cahaya merah muncul di tangan Yewush yang. Ini adalah pemahamanku tentang jalan surga wikiankun. Saat kau mencapai tingkat ke-7 alam bela diri ilahi dan akan memasuki tingkat ke-8, pemahaman ini mungkin akan membantumu. Setelah itu, dia menggerakkan satu tangan, dan bola cahaya berwarna merah darah memasuki kepala Long Chen dan menghilang dalam sekejap mata. Pada saat itu, mungkin kamu masih bisa melihatku. Tubuh Yewush yang tiba-tiba terangkat ke udara dan menjadi semakin jauh. Long Chen bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal. Dua kata terakhir bergema di telinga Long Chen. Kemudian, Long Chen merasa bahwa seluruh negara ilahi Yewush yang runtuh. Semuanya kembali ke keadaan kacau. Hanya Long Chen yang tidak terpengaruh sama sekali. Ketika semuanya menghilang, dia mendapati dirinya berdiri di tengah-tengah istana ilahi. Di depannya ada Yesuan dan Yewush yang. Yewush yang dan negara ilahinya telah lama menghilang. Chen panjang. Wajah Yesuan dan Yewush yang pucat pasi. Long Chen sudah lama berada di sana. Awalnya, ketika mereka mendengar kata-kata Long Chen, mereka masih memiliki sedikit kepercayaan pada Long Chen. Namun, semakin lama waktu berlalu, semakin mereka merasa ada yang tidak beres. Dengan kekuatan Long Chen, bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan Suzen? Satu kehidupan dan satu kematian. Bahkan Yesuan tidak bisa membunuh Suzen. Bagaimana mungkin Long Chen bisa? Dibandingkan dengan Suzen, yang berusia ribuan tahun, Long Chen bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengannya. Seribu lima. Kaka, aku ingin membalas dendam untuk Long Chen, Yesuan menggertakkan giginya dan bersikeras. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Kau tidak mengerti. Keributan kali ini terlalu besar. Tidak hanya ada pembantaian di makam pembunuh dewa, begitu kita pergi, selama keluarga Su menyebarkan berita itu, itu akan menyebabkan keributan yang lebih besar. Bahkan jika aku hampir tidak bisa menahan penjara kematian tingkat sembilan di tanganku, aku mungkin tidak punya pilihan selain membawa kalian semua dan orang tua kita untuk bersembunyi selama beberapa waktu. Berbicara tentang balas dendam, itu tidak akan mudah. Saat dia berbicara, suaranya menjadi dingin. Sebenarnya, kita tidak perlu melakukan apapun. Selama kita menyebarkan berita tentang kepemilikan Suzen, akan ada banyak orang yang ingin membunuhnya. Pada saat itu, itu akan tergantung pada apakah kita dapat melarikan diri dengan cukup cepat. Aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri. Tunggu sampai kau lebih kuat darinya. Jangan lupa, Chen, dia satu-satunya muridku. Dia juga satu-satunya saudaraku. Waktu terus berlalu, sampai pada titik di mana hati Yesuan dan Long Chen dipenuhi dengan kesedihan yang tak berujung. Semakin mereka memikirkannya, semakin mereka merasa ada yang salah. Suzen adalah monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Banyak orang telah mati di tangannya. Long Chen hanyalah bintang yang sedang naik daun. Bisakah dia membunuh Suzen dalam permainan hidup dan mati ini? Pada akhirnya, waktu memberi mereka jawaban. Cahaya merah darah menyala, dan formasi merah darah itu mulai berputar. Sosok muda muncul di depan mereka dengan wajah kosong. Tubuhnya masih penuh luka, tetapi kekuatan hidup yang kuat yang terpancar dari tubuhnya menunjukkan bahwa dia masih hidup, dan bahkan lebih kuat. Long Chen masih hidup, Suzen sudah meninggal. Berita ini berdampak besar pada Yesuan dan Long Chen. Mereka tercengang dan gugup pada awalnya. Mereka sama sekali tidak bisa mempercayai mata mereka. Dan mata Long Chen masih memiliki jejak kekosongan. Dia melihat sekeliling dengan pandangan kosong, sampai dia melihat Yesuan dan Long Chen yang sebenarnya. Baru saat itulah dia merasakan jejak kehangatan dan kenyataan. Itu benar, dia sudah keluar, dan Ye Wu Xiang dan kerajaan ilahinya telah sepenuhnya menghilang. Dia memberiku segalanya untuk meneruskan usahanya, lalu dia memilih kematian. Bukan hanya roh bela diri dewa Ye Wu Xiang, bahkan kerajaan ilahinya pun telah lenyap selamanya di bawah kendalinya. Mungkin, ini kehidupan barunya. Long Chen menggigit bibirnya. Tiba-tiba ada perasaan sedih di hatinya, tetapi dia segera menutupinya. Karena Yesuan dan Luli, dua sahabatnya yang masih hidup, sedang berjalan ke arahnya. Chen panjang. Wajah Yesuan dipenuhi air mata. Ini adalah momen yang paling emosional. Dia tidak peduli dengan hal lain. Dia bergegas dan memeluk Long Chen rat-rat, menepuk pundaknya. Benar sekali, kau masih hidup. Kau selamat, saudaraku. Yesuan hampir berteriak. Matanya merah dan dipenuhi air mata. Bagi Tuhan muda seperti dia, ini adalah momen paling emosional dalam hidupnya. Apakah kamu mencoba membunuhku? Long Chen tersenyum dan menariknya menjauh. Dia tahu bahwa Yesuan peduli padanya, dan dia sangat tersentuh. Dia menoleh ke samping dan melihat Yesuan berdiri di sampingnya. Dia masih sangat pendiam, penuh perhatian seperti seorang kakak perempuan. Dan pada saat ini, dia juga menunjukkan senyum yang tenang dan setuju kepada Long Chen, tetapi senyum itu dipenuhi dengan air mata. Saya kembali hidup-hidup. Iya, kalimat ini saja sudah cukup. Mereka tidak perlu tahu apa yang dialami Long Chen di dalam hatinya. Mereka hanya tahu bahwa dia telah menang, dan itu sudah cukup. Dia menderita luka yang sangat parah, bahkan Yesuan merasa sedikit terkejut saat melihatnya. Meskipun itu semua adalah luka luar, mereka masih membutuhkan waktu tertentu untuk pulih sebelum bisa pulih sepenuhnya. Kamu seorang pria, mengapa kamu menangis? Melihat mata merah Yesuan, Long Chen menggoda. Kali ini dia telah lolos dari kematian, tetapi dia masih memiliki teman baik yang menunggunya di luar. Apapun yang terjadi, hatinya masih sangat hangat. Ini adalah pil empat poros senjata ilahi klan Ye. Minumlah dulu. Ini akan sangat membantu pemulihanmu. Long Chen tidak memiliki barang bagus di tangannya, tetapi apa yang Yesuan keluarkan, dari namanya saja, dia tahu itu pasti sesuatu yang berharga. Pada saat ini, dia sama sekali tidak ragu dan langsung menyerahkannya kepada Long Chen. Long Chen tidak ragu-ragu, langsung mengambil dan menelannya. Arus hangat mengalir ke tubuhnya, menyebar ke anggota tubuh dan tulangnya, menyatu dengan setiap partikel di tubuh Long Chen. Di dalam arus hangat ini, ada banyak jenis obat roh yang berharga. Mencampurnya dalam proporsi yang tepat, dan kemudian menggunakan api alkimia untuk memurnikannya, itu bisa menghasilkan efek yang luar biasa. Pil empat poros persenjataan ilahi ini mungkin merupakan tingkat ilahi tingkat empat. Tubuh Long Chen setara dengan keterampilan pertempuran pemurnian tubuh tingkat dewa tingkat enam atau lebih tinggi. Pil tingkat empat ini tidak dapat membantunya pulih secara instan. Aku butuh setidaknya dua atau tiga hari untuk pulih. Yesuan menatapnya sebentar dan mengangguk. Kekhawatiran di hatinya telah hilang. Kau benar-benar saudaraku yang baik, Yesuan. Kau bahkan bisa mengalahkan bajingan tua Suzen itu. Kau benar-benar terlalu abnormal. Yesuan juga sudah pulih dari kegembiraannya. Emosinya tidak lagi labil seperti sebelumnya. Dia mulai menyadari betapa tidak masuk akalnya tindakan Long Chen. Long Chen juga pulih dari kegembiraannya. Dia mengerutkan bibirnya dan melihat sekeliling. Dia berkata dengan hati-hati, Meskipun aku mengalahkan Suzen, itu belum berakhir. Kamu seharusnya bisa membayangkan bahwa akan ada banyak masalah di masa depan. Aku memperoleh keterampilan pertempuran tanpa nama, tetapi aku juga memperoleh darah merah keabadian. Awalnya benda-benda ini adalah milik leluhur keluarga Ye, tetapi sekarang benda-benda ini telah jatuh ke tangan Long Chen, Yesuan dan Yesuan tidak memikirkannya lagi. Long Chen telah menukar benda-benda ini dengan nyawanya, terutama Yesuan. Nyawanya telah diselamatkan oleh Long Chen beberapa kali, jadi dia tidak peduli dengan apa yang diperoleh Long Chen dari keluarga Ye. Mendengar perkataan Long Chen, Yesuan dan Yesuan pun menjadi serius. Ini mungkin lebih penting daripada makam dewa pembantai. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ayo pergi ke tempat lain. Yesuan berkata dengan ragu-ragu. Itu tidak akan berhasil. Long Chen sebenarnya punya ide sendiri. Dia tersenyum dan berkata, ini tidak ada hubungannya denganmu. Menurut perkiraanku, Ye Wuxiang terlibat dengan orang-orang Istana Kaisar Dong, jadi orang-orang Istana Kaisar Dong pasti akan terlibat. Ada 108 prefektur di wilayah Kerajaan Timur. Kemanapun kamu pergi, kamu tidak akan bisa melarikan diri dari wilayah Kerajaan Timur, karena fondasimu ada di sini. Ditambah lagi, bukan kamu yang memiliki harta karun, tapi aku yang memilikinya. Aku bisa menjelajahi dunia sendiri dan memulai perjalananku sendiri, sehingga siapapun yang ingin menemukanku tidak dapat menemukanku. Jadi, sebenarnya, aku sudah memutuskan. Long Chen berkata dengan hati-hati. Apa? Yesuan tampak sedikit cemas. Dia segera berkata, maksudmu, kamu ingin pergi sendiri, dan kamu tidak ingin pergi bersama kami. Apa yang kalian lakukan? Ini masalahku sendiri. Selain itu, hanya dengan penjara maut sembilan tingkat, tidak ada yang berani melawan kalian. Selain itu, jika kalian mengenakan armor kekaisaran Neterward, setidaknya di istana Neterward, tidak ada yang bisa menghadapi kalian. Kalimat terakhir diucapkan oleh Long Chen kepada Yesuan. Melihat tekad di mata Long Chen, Yesuan tahu bahwa dia telah merencanakan segalanya, termasuk masalah pemberian Neter Imperial Armor kepada mereka. Long Chen telah memberitahu Yesuan tentang hal ini ketika dia berada di istana kekaisaran pembantaian. Sekarang, saatnya baginya untuk memenuhi janjinya. Long Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum ketika melihat mereka berdua tiba-tiba menjadi sangat serius. Dia berkata, Aku masih punya urusan sendiri yang harus diselesaikan. Sekarang saatnya aku pergi. Tentu saja, selama kalian berdua masih di Neterward Mansion, aku akan kembali mencarimu ketika aku punya kemampuan untuk melindungi harta karun di tanganku. Yesuan dan saudaranya saling berpandangan. Yesuan masih sedikit enggan, tetapi dia tahu bahwa Long Chen sudah mengambil keputusan. Dari nadanya, terlihat bahwa tidak ada ruang untuk negosiasi. Ambillah Neter Imperial Armor. Kamu masih lemah, dan kamu menghadapi tekanan seperti itu. Dengan itu, kamu akan mampu melindungi dirimu sendiri. Kata Yesuan. Tidak. Long Chen tahu bahwa dia akan menolak, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Neter Imperial Armor tidak berguna bagiku. Jangan khawatir, aku tahu cara bersembunyi. Aku akan segera meninggalkan tempat ini, dan tidak seorang pun akan dapat menemukanku. Selagi dia bicara, dia dengan lembut meletakkan cincin penyimpanan berisi Neter Imperial Armor di tangan Yesuan dan menggenggam tangannya. Jaga dirimu. Mata Long Chen dipenuhi dengan ketulusan. Air mata yang baru saja hilang kini kembali mengalir di mata mereka. Akan selalu ada saatnya kita harus berpisah. Itu bukan apa-apa. Kita sudah bersama selama hampir setahun, dan ini adalah takdir. Lain kali kita bertemu, aku berjanji akan menjadi lebih kuat. Suasana hati Long Chen tidak seburuk mereka. Neter Imperial Armor, meskipun Yesuan ingin menolak, dia merasa bahwa dengan barang ini, Long Chen setidaknya bisa melindungi hidupnya. Aku akan khawatir jika kau tidak membawa Neter Imperial Armor bersamamu. Lagipula, klan Su masih memiliki Su Yang dan Sumo. Meskipun Sumo kehilangan satu lengan, itu bukan masalah besar. Selain itu, ada begitu banyak ahli di kota ini. Bagaimana jika mereka menginginkan neraka kematian sembilan tingkat? Dengan Neter Imperial Armor, kau akan mampu menghadapi mereka. Jika tidak, aku tidak akan bisa pergi dengan tenang. Meskipun nada bicara Long Chen tenang, namun itu mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Pada akhirnya, Yesuan menganggup tanpa daya. Matanya masih dipenuhi dengan kengganan. Kemana kau pergi? Yesuan tiba-tiba bertanya. Long Chen tidak ingin menyembunyikannya, dan berkata, Domain Kaisar Roh Pedang. Yesuan tidak menyangka Long Chen memiliki tujuan sebesar itu. Jika kau ingin pergi ke Sword Spirit Emperor Domain, setidaknya kau harus pergi ke wilayah Kekaisaran Barat untuk melewati Laut Bintang yang hancur. Lagi pula, Sword Spirit Emperor Domain hanya dapat menuju ke wilayah Kekaisaran Barat melalui formasi teleportasi Super Universe di Istana Kaisar Dong. Oleh karena itu, itu akan sangat sulit. Dengan identitasmu saat ini, jika kau terbongkar, orang-orang di Istana Kaisar Dong tidak akan membiarkanmu lewat. Pergi ke Istana Kaisar Dong dari Serene Hell Mansion adalah masalah. Long Chen sudah memikirkan hal ini. 1006 Yesuan adalah orang yang cerdas. Dia tidak bertanya kepada Long Chen untuk apa dia membutuhkan peta itu. Penampilan Long Chen di makam Dewa Pembunuh membuatnya benar-benar percaya kepada Long Chen. Setelah mencari di dalam cincin itu selama beberapa saat, Yesuan mengeluarkan benda seperti bola kristal dan berkata, selama kamu memasukkan energi ilahi ke dalamnya dan menggunakan hatimu untuk merasakannya, kamu secara alami akan dapat melihat peta seluruh Serene Hell Mansion. Kamu bahkan dapat melihat ukuran peta secara spesifik. Ini adalah hasil karya seorang Master Jimat. Terima kasih. Benda ini sangat berguna bagi Long Chen. Dengan ini, Long Chen ingin pergi ke kota-kota utama lainnya untuk melihat apakah ada Golden Soul Chasing Hell Lightning di antara batu-batu bawah. Itu akan jauh lebih mudah. Tak peduli apapun, saat mereka berpisah, selalu ada kesedihan yang tak bisa dihapus apapun. Yesuan menerima nether Emperor Armor dari Long Chen. Tentu saja, dia tidak akan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Awalnya, Long Chen mengatakan bahwa armor itu disiapkan untuk Yesuan. Kamu baru saja keluar dari makam dewa pembunuh, mungkin akan ada banyak situasi. Kalian berdua harus berhati-hati. Sebaiknya kamu tidak tinggal di Serene Hell Mansion. Jika kamu tidak dapat menyelesaikannya dengan kekuatanmu sendiri, maka gunakan nether Emperor Armor. Aku yakin kamu bisa melakukannya. Long Chen berpikir sejenak dan berkata kepada Yesuan. Yesuan adalah orang yang sangat meyakinkan. Bahkan, dia tersenyum dan berkata, kamu jaga dirimu sendiri saja. Itu sudah cukup. Setelah jeda, Yesuan teringat apa yang baru saja dikatakan Long Chen dan berkata, sebelum kita keluar, aku masih harus mengatakan sesuatu. Setelah kamu keluar, segera pergi ke kota prefektur Serene Hell Mansion. Formasi teleportasi kota prefektur ada di tangan penguasa istana. Su Yang dan yang lainnya mungkin sudah kembali. Kurasa beritanya sudah menyebar. Sekarang penguasa istana dan yang lainnya tahu tentang banyaknya harta yang kamu miliki. Aku khawatir mereka akan menunggumu untuk masuk ke dalam perangkap. Setelah setengah hari, Su Yang seharusnya punya cukup waktu untuk mengirim berita itu ke penguasa istana. Inilah yang dikhawatirkan Yesuan. Dengan kata lain, aku tidak bisa pergi ke ibu kota prefektur. Kalau tidak, aku akan langsung masuk perangkap. Long Chen mengerutkan kening. Tidak hanya itu, akan sangat merepotkan bagimu untuk pergi ke Distrik Kekaisaran Roh Pedang dengan harta yang begitu berharga. Kamu tidak dapat melakukan apapun terhadap formasi teleportasi di Istana Neraka yang tenang, dan tidak seorang pun akan mengetahui identitasmu di formasi teleportasi superkosmik di Istana Kerajaan Timur. Kamu harus memikirkan cara untuk menyelinap masuk, kata Yesuan, dan kekhawatiran di wajahnya semakin bertambah. Meski begitu, itu tidak dapat menyembunyikan kecantikannya. Long Chen memikirkannya dan berkata, Artinya, aku tidak bisa pergi ke ibu kota Istana Neraka yang tenang. Jika aku ingin pergi ke tempat seperti wilayah Kekaisaran Barat, aku hanya bisa pergi ke rumah besar lain, lalu menggunakan formasi teleportasi rumah besar itu untuk pergi ke Istana Kekaisaran Timur, lalu menyelinap ke wilayah Kekaisaran Barat dari sana. Namun, dengan cara ini, aku harus bersembunyi di wilayah Kekaisaran Timur, yang merupakan tempat paling berbahaya. Setelah melalui serangkaian analisis, ada banyak masalah yang mendesak. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yesuan dan saudaranya sama-sama merasa bahwa perjalanan Long Chen tampaknya sangat berbahaya. Jika identitas Long Chen terungkap di wilayah Kekaisaran Timur, ada banyak ahli di Istana Kekaisaran Timur. Dengan kekuatan Yesuan, dia hampir bisa mendominasi Istana Neraka yang tenang, tetapi di Istana Kekaisaran Timur, hampir ada ahli di puncak alam seni bela diri dewa dan roda emas nirwana. Jika identitas Long Chen terungkap, akan ada banyak orang yang mendambakan keterampilan pertempuran tanpa nama dan medan perang darah-merah darah. Pada saat itu, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Long Chen juga menyadari bahayanya. Sebenarnya, dia ingin segera pergi ke Distrik Kekaisaran Roh Pedang, tetapi dia tahu bahwa dia tidak boleh cemas. Semakin cemas dia, semakin dia tidak bisa meninggalkan wilayah Kekaisaran Timur. Sambil menggertakkan giginya, Long Chen mengubah keputusannya. Sepertinya aku hanya bisa meninggalkan Istana Neraka yang tenang dan meningkatkan kekuatanku. Setidaknya, aku bisa mempelajari hal-hal yang ku dapat dari makam pembunuh dewa. Setelah badai ini berakhir, aku bisa menyelinap ke Istana Kekaisaran Timur dan melihat apakah aku bisa pergi ke wilayah Kekaisaran Barat. Selama aku pergi ke sana, aku bisa pergi ke Istana Kekaisaran Roh Pedang tanpa khawatir. Memikirkan hal ini, dia segera bertanya, di wilayah Kekaisaran Timur, apakah ada tempat yang relatif berbahaya di dekat sini yang biasanya tidak akan dikunjungi orang biasa. Bahkan jika mereka pergi ke sana, mereka mungkin tidak dapat menemukanku. Yesuan mengerti apa yang ingin dilakukan Long Chen. Dia menganggup pelan dan berkata, untunglah kamu tidak terburu-buru bertindak. Sebaliknya, kamu harus bungkam untuk sementara waktu. Setelah jeda, dia berkata, jika tempatnya relatif dekat, maka itu pasti hutan domen hantu di rumah api hijau. Hutan domen hantu diselimuti oleh ribuan api hantu, dan ada banyak sekali binatang buas yang ganas yang ahli membunuh dan memakan orang. Itu adalah tempat terlarang yang ditakuti orang. Di tengah hutan domen hantu, ada binatang buas alam ilahi ke-6 yang disebut naga zombie setan hantu. Hutan domen hantu mencakup area jutaan mil. Selama kamu tidak pergi ke pusat dan bertemu dengan naga zombie setan hantu, kamu tidak akan ditemukan di pusat. Hutan domen hantu. Dari namanya saja, Long Chen tahu bahwa tempat ini cocok untuknya, sangat cocok untuknya. Yesuan pasti telah memilih tempat ini dengan hati-hati untuknya. Long Chen biasanya adalah tipe yang tidak akan berada dalam bahaya. Di kedalaman hutan domen hantu, ada binatang hantu alam ilahi ke-6 yang jauh lebih kuat dari Yesuan. Orang biasa tidak akan berani memprovokasinya. Kekuatan seorang kepala rumah biasa berada di sekitar level ke-5 atau ke-6 alam bela diri ilahi. Di bawah yurisdiksi istana Kaisar Dong, naga zombie hantu iblis mampu bertahan hidup. Seberapa jauh hutan domen hantu dari Serene Neter Mansion? Tanya Long Chen. Hutan domen hantu sangat luas, meliputi area jutaan mil. Selama dia tahu arah hutan domen hantu, dia bisa mengikuti arah itu dan bertanya kepada orang yang lewat di jalan. Wilayah Serene Neter Mansion tidak besar di antara 108 rumah besar. Ada dua rumah besar di antara Serene Neter Mansion dan Emerald Neter Mansion. Setelah melewati dua rumah besar itu, kita bisa mencapai Emerald Neter Mansion. Ayo kita keluar dulu. Setelah kita keluar, aku akan memberitahumu arah Emerald Neter Mansion. Setelah berdiskusi sebentar, mereka bertiga tiba di formasi teleportasi terakhir yang ditinggalkan untuk mereka. Setelah berdiskusi sebentar, dan dengan bantuan pil strategi ilahi empat poros, tubuh Long Chen berangsur-angsur pulih. Pada saat yang sama, ia meninggalkan banyak darah esensi binatang buas di alam virtual agung. Di bawah kepemurnian darahnya, sejumlah besar darah esensi diubah menjadi vitalitas ilahi darah naga miliknya. Sebelum pergi, Long Chen menoleh ke belakang dan tahu bahwa Ye Wuxiang sudah tidak ada lagi. Dalam pandangan terakhirnya, boneka itu berdiri di sudut dan melambaikan tangannya secara mekanis ke arahnya, mengucapkan selamat tinggal kepada Long Chen. Selamat tinggal. Sudut mulut Long Chen sedikit terangkat. Dia melambaikan tangan ke boneka itu dan berjalan ke dalam formasi teleportasi berwarna merah. Formasi teleportasi ini dapat mengirimnya keluar dari makam dewa pembunuh. Pemandangan berubah. Setelah mereka bertiga keluar, hal pertama yang mereka lakukan adalah waspada terhadap lingkungan sekitar. Meskipun Suyang dan yang lainnya tidak pergi lama-lama, siapa yang tahu apa yang akan terjadi dalam waktu sesingkat itu. Yang mengejutkan mereka bertiga adalah mereka tidak berada di medan perang neter, melainkan di sebuah hutan hijau tua. Ini adalah hutan yang jaraknya lebih dari 30 mil dari kota utama spekter. Yesuan sangat mengenal lingkungan sekitar. Dia tidak menyangka makam dewa pembunuh akan mengirim mereka ke sini. Baru saja, Yesisi dan Teng Long mengejar Suyang dan yang lainnya, Yesuan baru saja menyelesaikan kalimatnya ketika dua orang berjalan cepat. Mereka awalnya menunggu di samping. Pada saat ini, mata mereka tertuju pada Long Chen yang berada di samping Yesuan. Mereka dengan cepat menggosok mata mereka beberapa kali. Yesisi, di mana Suyang dan yang lainnya. Yesuan awalnya berpikir bahwa dengan kultifasi mereka, jika mereka bisa menjaga Suyang dan tidak membiarkan masalah ini bocor, itu akan menjadi akhir yang bahagia. Jika dia tahu sejak awal bahwa Long Chen akan menang, dia mungkin akan mengejar mereka dan membunuh Suyang. Dengan begitu, tidak akan terjadi apa-apa. Yesisi dan Teng Long bersikap seolah-olah mereka tidak mendengar kata-kata Yesuan. Mereka menatap Long Chen dengan linglung. Hati mereka bergejolak. Apa? Apakah ada bunga di wajahku? Long Chen tersenyum dingin, nadanya sama sekali tidak sopan. Yesisi dan Teng Long saling memandang dan gemetar saat melihat Long Chen. Yesisi bertanya dengan gugup, mengapa kamu di sini? Di mana Suzen? Apakah Suzen belum keluar? Begitu dia selesai berbicara, formasi teleportasi tiba-tiba tertutup. Sebelum Long Chen sempat menjawab, wajah Yesisi sudah dipenuhi dengan keterkejutan. Kerutan di sudut matanya berkerut. Dia menatap Long Chen dan matanya bergetar. Seolah-olah pikirannya telah kosong. Kenyataannya sudah sangat jelas. Dalam permainan hidup dan mati itu, Long Chen selamat, tetapi Suzen kemungkinan besar sudah mati. Bagi Yesisi dan Teng Long, Suzen sudah terkenal selama lebih dari seribu tahun. Saat mereka masih muda, Suzen sudah menjadi ahli yang sangat hebat. Ahli seperti itu telah meninggal dengan cara yang tidak dapat dijelaskan. Siapa yang bisa menerimanya? Klan Su telah tamat. Dengan kematian Suzen, serta begitu banyak anggota inti dari alam bela diri ilahi tingkat ketiga, klan Su hanya tinggal Suyang dan Sumo. Dapat dikatakan bahwa mereka benar-benar tamat. Jika aku mengatakan bahwa Suzen sudah mati, apakah kau akan mempercayaiku? Long Chen berkata dengan suara rendah. Yesisi dan Teng Long sudah berjalan di depan Yesuan. Tanpa sadar mereka mundur selangkah dan saling memandang. Mereka menahan gelombang keterkejutan di hati mereka dan mempercayai kebenaran di depan mereka. Dengan kekuatan mereka saat ini, tampaknya mustahil ilusi seperti itu muncul. Mereka berdua harus memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan kata lain, Netherworld Imperial Armor, keterampilan pertempuran tanpa nama, 30 ribu kristal ilahi, dan Desolation of Blood semuanya ada di tangan Long Chen. Jika Long Chen berada di level Suzen, Yesisi pasti sudah mundur. Namun, Long Chen hanya berada di level pertama Divine Martial Realm, dan dia bukan anggota klan Ye. Ye Wushang adalah leluhur klan Ye, jadi dia punya cukup alasan untuk mengembalikan Long Chen kepada pemiliknya yang sah. Yesisi adalah pemimpin sah klan Ye. Memikirkan hal ini, Yesisi bertanya, apa rencanamu selanjutnya? 1007. Yesisi terdiam sejenak, lalu tersenyum dingin dan berkata, kamu mungkin ingin melarikan diri. Kamu mengambil barang-barang klan Ye dan kamu ingin melarikan diri. Yesuan, kamu adalah salah satu anggota terkuat klan Ye, bagaimana mungkin kamu membiarkan orang luar mengambil harta klan Ye? Karena perkataan Yesisi, kedua belah pihak mulai saling berhadapan. Yesisi berdiri di depan Yesuan, sementara Teng Long melangkah maju dan menghalangi Long Chen. Yesisi mengerti bahwa Yesuan pasti akan melindungi Long Chen dan membiarkannya mengambil semua barangnya. Tidak semudah itu. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil barang-barang milik klan Ye kita. Yesisi berpikir. Ia bertukar pandang dengan Teng Long dan tanpa berkata apa-apa lagi, mereka mulai menyerang. Yesisi langsung menerkam ke arah Yesuan dan menggunakan teknik ofensif klan Ye, mencoba menahan Yesuan untuk sementara waktu. Selama waktu ini, Teng Long akan dapat menyerang Long Chen dan mengambil semua barang milik Long Chen. Long Chen baru memulihkan seperempat Zen Yuan-nya. Serangan mendadak pasangan itu tidak diluar dugaan Long Chen. Dia tahu bahwa mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Sebenarnya, Long Chen tidak dalam kondisi puncaknya, sementara Teng Long berada di level keempat alam bela diri ilahi, alam bela diri ekstrim. Alam bela diri ekstrim memiliki niat bela diri. Seseorang tidak hanya dapat menggunakan kekuatan langit dan bumi, tetapi juga memiliki tekanan spiritual yang kuat, yang merupakan kehendak puncak seni bela diri. Faktanya, di atas alam bela diri ekstrim, kultivasi seseorang telah melepaskan diri dari kata, bela diri, dan menuju ke arah dewa. Misalnya, tingkat kelima alam bela diri ilahi memiliki angin, api, dan buntur, tingkat keenam alam bela diri ilahi memiliki tubuh emas yang tak tertandingi, dan tingkat ketujuh alam bela diri ilahi memiliki kendali atas hukum langit dan bumi. Oleh karena itu, alam bela diri ekstrim merupakan puncak dari seni bela diri. Meskipun ki ilahi longchen tebal dan dia memiliki banyak teknik, dia jelas tidak memiliki niat bela diri. Pada saat itu, untuk menghemat waktu, Teng Long langsung melemparkan pukulan di depan longchen. Pukulan sederhana itu dibuat dengan ki ilahi yang lebih tebal dan membentuk pusaran air besar. Di dalam pusaran air, ada niat bela diri yang dipenuhi dengan kemauan yang gigih. Merusak. The Wheel of Martial dapat menghancurkan apapun dengan satu pukulan. Tekanan kuat menghantam longchen. Ini adalah satu-satunya kesempatan Teng Long. Yesizi telah berusaha menahan Yesuan, tetapi dia hanya bisa melakukannya dalam waktu singkat. Jika pukulan ini gagal, maka rencana Teng Long akan gagal. Akan tetapi, mungkinkah seorang pendekar di tingkat keempat alam bela diri ilahi dapat mengalahkan seorang pendekar di tingkat pertama alam bela diri ilahi. Meskipun kemauan bela diri Teng Long hanya pada tahap awal dan belum mencapai kesempurnaan, tetap saja itu bukan sesuatu yang bisa dihalangi oleh longchen. Namun, longchen membuat keputusan cepat. Tanda naga di tangan kanannya langsung berubah menjadi pedang panjang berwarna merah darah. Tiba-tiba, raungan naga yang mendominasi bergema. Longchen menggunakan Scarlet Blood Desolation. Scarlet Blood Desolation berubah menjadi bentuk pedang panjang. Longchen belum sepenuhnya mengenal Scarlet Blood Desolation, jadi dia hanya bisa menggunakannya secara sederhana. Longchen tidak menggunakan teknik apapun. Dengan lambayan pedang panjangnya, pedang astral berbentuk naga melesat keluar seperti bulan sabit, menebas ke arah Teng Long di dekatnya. Di mata Longchen, pedang panjang berwarna merah darah itu hanyalah darah yang mengambang. Dia tidak terlalu mempedulikannya, tetapi ketika pedang astral tiba di depannya, dia tahu betapa mengerikannya itu. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Kekuatan pedang ki milik Longchen seratus kali lebih kuat dari yang dibayangkannya. Sebelumnya, dia merasa ada yang aneh tentang Longchen yang mampu melawan seorang kultifator di tingkat ketiga alam bela diri ilahi. Namun sekarang, dia menyadari bahwa kekuatan sejati Longchen hanya berada di tingkat ketiga alam bela diri ilahi. Bukan masalah berapa banyak kekuatan yang digunakan, melainkan, itu adalah kekuatan kehendak yang tidak dapat dipahami, kuno dan mengerikan, penuh dengan keagungan tertinggi. Dalam situasi yang mendesak ini, Teng Long hanya bisa menggunakan tinjunya sebelumnya untuk menangkis pedang astral. Di dalam pedang astral, seekor binatang raksasa yang samar-samar terlihat yang menutupi langit muncul. Binatang itu sangat besar, menakutkan, dan kuno. Tubuhnya memancarkan aura penguasa, menyebabkan orang-orang gemetar ketakutan. Kekuatan kehendak itu tampaknya bahkan lebih menakutkan daripada kehendak bela diri. Ledakan Longchen menggunakan jauh lebih sedikit key spiritual daripada Teng Long untuk langsung menggunakan Desolation Blood Red Sky dan mengirim Teng Long terbang. Teng Long berguling beberapa kali di udara sebelum menstabilkan tubuhnya. Meskipun dia telah memblokir serangan Longchen, ada emosi yang menakutkan di matanya. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasa bahwa Marsial Wheel-nya agak menyedihkan di bawah kehendak lawan. Longchen juga merasakan hal yang sama. Ini pasti keinginan Naga Iblis bertanduk darah. Dia bersemangat. Dia bisa melepaskan kekuatan seperti itu hanya dengan lambayan tangannya. Betapa mengerikannya jika dia benar-benar memiliki kekuatan untuk mengendalikan Desolation Blood Red Sky. Longchen tidak berani membayangkan. Saat ini, dia masih belum memiliki kekuatan untuk mengendalikan Desolation Blood Red Sky. Dia telah memulihkan seperempat Divine Key-nya dengan susah payah, tetapi serangan biasa itu hampir menghabiskan semuanya. Namun, rencana Yesizi hancur oleh serangan Longchen. Teng Long telah kehilangan kesempatan terbaik, dan Yesizi juga terlempar oleh serangan Yesuan. Saat itu, Yesuan melirik Longchen dan menghela napas lega. Kemudian, dia menatap Yesizi dan Teng Long dengan dingin dan berkata, di makam Dewa Pembantai, apa yang bisa kalian dapatkan tergantung pada kekuatan kalian sendiri. Ini adalah apa yang dia dapatkan melalui kerja keras, dan ini juga yang diberikan oleh leluhur kita kepadanya. Jika kalian mencoba sesuatu yang aneh, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Yesizi dan Teng Long tidak bisa berkata apa-apa. Mereka hanya bisa menatap Longchen dengan penuh kebencian. Anak ini aneh sekali. Dia benar-benar berhasil memaksaku kembali. Tidak bisa dipercaya, kata Teng Long dengan kaget. Itu pasti karena warisan Dewa Pembantai. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kekuatan seperti itu. Yesizi berkata dengan enggan. Saat ini, Yesuan melihat sekeliling. Dalam jangkauan indera ketuhanannya, tidak ada jejak Su Yang. Jadi, dia bertanya, aku menyuruhmu mengejar Su Yang. Apakah dia melarikan diri? Yesizi dan Teng Long sedikit malu. Melihat mereka akan merampas barang-barang Longchen di depan Yesuan, mereka hanya bisa berkata, Su Yang sangat kuat. Jika dia ingin melarikan diri, siapa yang bisa menangkapnya? Ini buruk. Yesuan dan Longchen sama-sama tahu bahwa selama Su Yang tahu bahwa Longchen telah meninggal, dia pasti akan memberitahu semua orang tentang semua yang dimiliki Longchen. Pada saat itu, makam Dewa Pembantai mungkin akan menimbulkan kegemparan di seluruh wilayah Kerajaan Timur. Longchen, sosok kecil, secara bertahap akan memasuki mata semua orang. Akan tetapi, karena hal itu sudah terjadi, mereka hanya bisa pergi. Longchen dan Yesuan berdiri bersama. Ketiganya tidak tahu harus berkata apa. Longchen mengerutkan bibirnya dan berkata, kalau begitu, aku akan pergi dulu. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Mereka sudah mengucapkan selamat tinggal di makam Dewa Pembantai. Longchen menganggup dan tersenyum. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Yesuan tidak memintanya untuk tinggal. Dia hanya berdiri di depan Yesizi dan Teng Long, membiarkan Longchen pergi dengan aman sampai dia benar-benar menghilang. Yesizi dan Teng Long sangat cemas. Mereka ingin mengejar Longchen berkali-kali. Namun, di bawah tatapan mata dingin Yesuan, mereka akhirnya menahan diri. Setelah sekitar setengah jam, dengan kecepatan Longchen, dia sudah meninggalkan kota hantu. Yesizi dan Teng Long ingin menemukannya, tetapi itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Oleh karena itu, Yesuan memanggil saudara laki-lakinya dan mereka kembali ke rumah neraka yang tenang bersama. Kak, dia akan kembali, kan? Yesuan berkata tanpa bisa berkata apa-apa. Dia akan melakukannya. Kau harus bekerja lebih keras. Kau dikalahkan olehnya begitu cepat. Berhati-hatilah. Lain kali kau bertemu dengannya, dia tidak akan bisa menandinginya. Aku bukan tandingannya sekarang, kata Yesuan tak berdaya. Titik-titik. Hutan hantu, rumah api hijau. Ini adalah arah yang Yesuan tunjukkan padanya. Tiga wilayah kaisar sangat luas. Dari istana neraka yang tenang hingga istana api hijau, bahkan dengan kecepatan Longchen yang mengerikan, itu masih akan memakan banyak waktu. Karena wilayahnya yang luas, tidak banyak rumah di antara kota-kota tersebut. Tentu saja, ada juga suku-suku kecil seperti suku beruang barbar. Meskipun Longchen telah mencapai alam bela diri dewa, dia tidak terbang di langit. Tubuhnya memiliki fungsi yang kuat, dan daya tahannya jauh lebih kuat daripada binatang boneka. Dia seperti binatang raksasa. Ketika dia berlari, dia seperti binatang raksasa yang tidak akan pernah berhenti. Sebuah bayangan lewat di suatu tempat yang sunyi. Ini mungkin sangat sepi, tetapi ketika dia memikirkan tujuan yang telah dia perjuangkan dengan keras, dan bagaimana tujuan itu berada tepat di depannya, seluruh tubuh Longchen terbakar oleh darah panas. Semua kesepian itu akan dinyalakan oleh darahnya yang panas. Apalagi masih ada Kiten. Pelan-pelan, pelan-pelan. Apakah kamu sedang terburu-buru untuk bereinkarnasi? Di bahu Longchen, Kiten mengepalkan tinjunya. Karena kecepatan Longchen, angin bertiup melewatinya, meluruskan rambut hitam ikalnya yang sudah pendek, mengubah penampilannya sepenuhnya. Sebenarnya, dia menggunakan cakarnya untuk menepuk bahu Longchen, tetapi Longchen sama sekali tidak merasakannya. Formasi pedang pembunuh dewa, Longchen mencerna semua hal yang telah diperolehnya. Di antara semua itu, dia tampaknya tidak dapat menggunakan keterampilan pertempuran tanpa nama. Penggunaan Scarlet Blood Heavenly Wasteland sepenuhnya merupakan masalah kekuatannya sendiri. Yang paling sederhana adalah formasi pedang pembunuh dewa. Ini adalah keterampilan ilahi tingkat 6. Pada tingkat ke-6 alam bela diri ilahi, seseorang dapat membentuk tubuh emas tertinggi. 1008 Jika aku berhasil mengolah formasi pedang pembunuh dewa ini dan nyaris tidak menggunakan Scarlet Blood Heavenly Desolation, maka kekuatanku akan mencapai level pertama dari alam sempurna alam bela diri ilahi. Mungkin saat aku menggunakan formasi pedang pembunuh dewa, aku akan mampu melawan seorang prajurit di level ke-4 dari alam sempurna alam bela diri ilahi. Inilah aspek yang menantang surga dari Scarlet Blood Heavenly Desolation dan formasi pedang pembunuh dewa. Jika bukan karena mereka, Longchen paling-paling hanya mampu berhadapan dengan alam sempurna tingkat ke-3 dari alam bela diri ilahi, dan mustahil baginya untuk mengalahkan Teng Long. Formasi pedang pembunuh dewa, tidak ada masalah dengan tekniknya, aku sudah memahami semuanya, langkah selanjutnya adalah masalah kultivasi, apakah aku memerlukan seribu jiwa binatang iblis tingkat dewa tingkat 3. Bahkan roh bela diri dewa pun baik-baik saja. Formasi pedang pembunuh dewa ini benar-benar teknik yang mengerikan. Tidak heran Ye Wushang disebut dewa pembantai. Tentu saja, dia mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak membunuh banyak orang baik. Longchen memercayai kata-kata Ye Wushang. Seribu jiwa binatang tingkat dewa tingkat 3, kebetulan saja Longchen pergi ke hutan domain hantu, pasti ada tidak kurang dari seribu binatang hantu tingkat dewa tingkat 3, tetapi untuk mendapatkan begitu banyak jiwa binatang, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Sepertinya jika aku ingin berhasil mengolah formasi pedang pembunuh dewa ini, masih akan membutuhkan waktu. Longchen merasa sedikit tidak berdaya, ia merasa mungkin waktunya tidak cukup. Bagi para kultifator alam bela diri ilahi, wajar saja jika mereka berkultifasi selama 5 hingga 10 tahun, tetapi Longchen tetap merasa bahwa itu terlalu lambat. Dia pada mulanya adalah orang yang menantang surga, dan tidak dapat dibandingkan dengan orang lain. Bagi orang lain, menghabiskan 10 tahun adalah hal yang biasa, tetapi bagi Longchen, menghabiskan 10 tahun adalah hal yang boros. Tidak peduli apapun, di hutan domain hantu, setelah berhasil memolah formasi pedang pembunuh dewa dan memperoleh jurus pembunuh yang menyelamatkan nyawa, aku akan pergi ke Istana Kaisar Timur dan menyelinap masuk untuk melihat apakah aku dapat mencapai wilayah Kaisar Barat. Ini adalah rencana Longchen. Pada saat yang sama, selama kurun waktu di hutan domain hantu ini, dia akan bisa sedikit meredakan badai mausolem dewa pembantaian. Tidak mudah untuk melewati dua rumah besar dan tiba di Green Flame Mansion dalam waktu singkat. Untungnya, kecepatan Longchen jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dengan kecepatan penuhnya, butuh waktu lebih dari sebulan untuk akhirnya tiba di hutan daerah hantu yang disebutkan Yesuan. Pada bulan ini, kultivasi dan cedera Longchen telah pulih sepenuhnya. Karena dia telah bergerak maju selama ini, esensi ilahinya juga telah meningkat cukup banyak. Sepanjang jalan, Longchen juga tidak tinggal diam. Dia kurang lebih telah memahami formasi pedang pembunuh dewa, dan hal berikutnya adalah mempraktikannya. Ini tidak akan memakan waktu lama. Hal yang akan memakan waktu paling lama adalah menemukan seribu binatang hantu tingkat dewa tingkat ketiga, membunuh mereka, dan mengambil jiwa mereka untuk mengolah formasi pedang pembunuh dewa. Yang tidak dapat dilihat oleh Longchen adalah setelah dia pergi, badai dahsyat melanda Serene Hell Mansion, lalu badai itu menyebar dalam sekejap, menjalar ke beberapa mansion di dekatnya, bahkan sampai membuat Istana Kaisar Timur waspada. Pertama-tama, di Serene Hell Mansion, beberapa klan mengambil tindakan untuk menghadapi Yesuan, tetapi mereka menemukan bahwa mereka sama sekali bukan tandingan Yesuan setelah dia mengenakan nether imperial armor. Meskipun tidak menyebar, tampaknya ada desas-desus bahwa bahkan penguasa Serene Hell Mansion secara pribadi telah pergi mencari Yesuan, tetapi pada akhirnya, dia tetap kembali dengan malu, tidak dapat melakukan apapun padanya. Mereka hanya ingin mencari keberadaan Longchen melalui Yesuan, dan kemungkinan besar mereka tidak dapat melakukan apapun pada Yesuan. Akibatnya, seluruh Serene Hell Mansion menjadi gempar. Ketika Su yang mengetahui kematian Suzen, dia segera menyebarkan berita bahwa Longchen memiliki nameless battle skill dan scarlet blood eternity. Seseorang di tahap pertama Divine Martial Realm benar-benar memiliki harta yang tak tertandingi, siapa yang tidak iri. Untuk sesaat, semua ahli dari Serene Hell Mansion dimobilisasi, mencari keberadaan Longchen di seluruh Serene Hell Mansion. Namun, Longchen selangkah lebih maju dari mereka, dan dia melarikan diri dari Serene Hell Mansion, menyebabkan mereka tidak mencari apapun. Pada saat yang sama, Yesuan tampaknya telah menghilang dari kota prefektur. Setelah beberapa waktu, berita bahwa Yesuan telah ditangkap oleh penguasa Istana Neraka yang tenang tiba-tiba tersebar. Tidak seorang pun tahu apakah berita itu benar atau tidak, tetapi berita itu telah menyebar jauh dan luas, dan banyak orang telah mengetahuinya. Berita itu datang setelah malam yang tenang. Di kota prefektur Serene Hell Mansion, terdapat sebuah pagoda penekan penjara nether, tempat di mana penguasa Serene Hell Mansion memenjarakan para tahanan. Di samping pagoda tersebut terdapat istana penguasa Serene Hell Mansion. Istana tersebut memiliki banyak koridor, taman, dan pavilion. Di bagian terdalam istana, terdapat sebuah bangunan tinggi dan berongga. Formasi teleportasi kosmos dari Serene Hell Mansion dibangun di dalam bangunan ini. Pada saat ini, terdapat sebuah formasi emas besar di tengah bangunan tersebut. Formasi tersebut memiliki diameter lebih dari 300 meter, dan terdapat banyak simbol emas rumit yang berputar-putar seperti kecebong. Di samping formasi emas itu, ada dua orang berdiri di sana. Salah satunya tinggi dan tegap, mengenakan baju besi hitam yang tebal. Dia tampak seperti mesin tempur yang dingin. Dia tidak tampak tua, dan hanya bisa dianggap sebagai seorang pemuda. Hal yang paling menarik perhatian tentang dia adalah kepalanya yang botak berkilau, yang bersinar di malam hari. Di depan seniman bela diri botak berbaju besi itu, ada seorang pemuda mengenakan pakaian hijau tua yang mewah. Ada sedikit kelicikan di matanya. Dia memegang kipas lipat, dan mengipasinya dengan lembut. Orang bisa melihat ada beberapa gambar besar wanita cantik di kipas itu, semuanya telanjang. Tuhan, ada begitu banyak hal baik, tetapi Engkau tidak memperoleh satupun. Apakah Engkau merasa puas? Ria botak dan kekar itu berbicara. Tidak seperti penampilannya yang garang, suaranya sangat tenang dan bahkan dingin. Suaranya memberikan perasaan dingin yang membuat rambut orang berdiri tegak. Meskipun dia tampak seperti seorang pemuda, usianya pasti setingkat dengan Suzen. Dari suaranya, orang dapat mengetahui bahwa dia sangat tua. Mendengar pertanyaannya, pemuda lain yang tampak lemah itu melambaikan kipasnya dengan lembut dan tersenyum, apa yang menjadi milikku akan selalu menjadi milikku, dan apa yang bukan milikku, maka itu bukan milikku. Barang-barang itu jelas bukan milik Yesuan. Yesuan hanya memiliki Neterward Imperial Armor dan Nine Day at Hell. Harta karun terpenting, Nameless Battle Skill dan Blood Red Sky, telah diambil oleh pemuda bernama Longchen itu. Dia seharusnya meninggalkan Serene Hell Palace. Dia meninggalkan Istana Neraka yang tenang. Namun dari informasi yang saya peroleh, dengan hubungan antara pemuda ini dan Yesuan, jika sesuatu terjadi pada Yesuan, dia pasti akan kembali dan masuk ke dalam perangkap. Kata pria berotot botak itu. Haha, pemuda dengan kipas lipat, penguasa Istana Neraka yang tenang, tertawa sebentar dan berkata, Bukankah aku sudah mencoba? Yesuan memiliki armor Kekaisaran Neterward, dan aku tidak bisa mengalahkannya. Orang-orang seharusnya puas dengan apa yang mereka miliki. Langit Merah Darah dan keterampilan pertempuran tanpa nama adalah hal-hal yang bahkan diidam-idamkan oleh penguasa Istana Kaisar Dong. Itu bukanlah hal-hal yang dapat aku terima. Bahkan jika aku mendapatkannya, orang-orang Istana Kaisar Dong masih dapat mengambil nyawaku. Lihat, mereka datang. Berdiri di samping portal teleportasi alam semesta, mereka jelas sedang menunggu seseorang datang. Meski begitu, aku masih belum puas. Setidaknya Nine Deat Hell adalah keterampilan ilahi tingkat tujuh. Jika aku mendapatkannya, kekuatan Lord akan meningkat pesat. Orang-orang Istana Kaisar Dong mungkin tidak tertarik dengan neraka sembilan kematian, tetapi bahkan jika mereka datang, itu bukan giliranku. Masalah makam pembantaian dewa berada di luar kendaliku. Sekarang berita itu telah bocor, aku harus mundur. Aku adalah anggota Istana Kaisar Dong, dan aku akan mendengarkan perintah Istana Kaisar Dong. Aku tidak boleh kehilangan nyawaku karena keserakahan. Jika aku melakukannya dengan baik, mereka mungkin akan menghadiahiku sesuatu yang baik. Mengenai sesuatu yang bertentangan dengan tatanan alam, kita sudah tidak muda lagi, kita tidak berani mengharapkannya. Pria botak itu tersenyum tak berdaya. Ya, dia sudah tidak muda lagi. Kalau tidak, dia pasti akan berjuang mati-matian. Si kecil bernama Long Chen itu benar-benar membunuh si tua bangka, Su Zen. Ini benar-benar mengejutkan. Memikirkan Long Chen, penguasa Istana Neraka tenang menyipitkan matanya. Memang, dia anak yang misterius. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi, begitu orang-orang Istana Kaisar Dong datang, semua orang yang gelisah akan ditindas. Jika para ahli dari istana lain berani bertindak gegabuh, Istana Kaisar Dong dapat mengubahnya dengan satu perintah. Long Chen tidak akan dapat melarikan diri dari Istana Kaisar Dong. Adapun Yesuan, meskipun aku tidak tahu kemana dia dan keluarganya pergi, Cu Tiang-e akan menemukan mereka. Cu Tiang-e, orang yang datang itu sebenarnya adalah salah satu dari sepuluh jenius muda teratas dalam peringkat bakat, orang yang dikenal sebagai Dewa Pedang Hautian. Mendengar nama ini, jejak ketakutan melintas di mata pria botak itu. Tanpa sadar, dia melangkah mundur, seolah-olah Dewa Pedang Hautian sudah berdiri di depannya. Penguasa Istana Neraka yang tenang melambaikan kipas lipatnya dengan lembut dan mengangguk. Ia berkata dengan kagum, saya kira ketika berita itu sampai ke Istana Kaisar Dong, berita itu dicegat sementara oleh Yang Mulia Kaisar Yuan, dan kemudian murid langsung pertamanya, Cu Tiang-e, datang. Cu Tiang-e berusia kurang dari seratus tahun, tetapi ia telah menyelesaikan tingkat ke enam alam bela diri Dewa. Ia telah mengolah tubuh emas tertinggi, tubuh abadi, dan ia juga memiliki senjata ajaib super, Pedang Hautian yang diwariskan secara pribadi oleh Yang Mulia Kaisar Yuan kepadanya. Ia sebanding dengan seorang kultifator di tingkat ke-7 alam bela diri Dewa, sebuah dharma langit dan bumi. Seorang jenius muda seperti itu adalah seseorang yang dapat memanggil angin dan memanggil hujan di seluruh Istana Kaisar Dong. Jadi, Anda harus tahu apa yang harus dilakukan. Pria botak itu, yang juga merupakan komandan tertinggi dari pasukan Raka Tenang, menganggup dengan hati-hati dan berkata, karena Cu Tiang-e ada di sini, maka baik Yesuan maupun Long Chen tidak dapat melarikan diri darinya. Baik keterampilan tempur tanpa nama maupun Blue Threat Heaven Desolation adalah milik Kaisar Yuan yang mulia. Tokoh-tokoh kecil seperti kita harus berusaha sebaik mungkin untuk bekerja sama, dan mungkin kita bisa mendapatkan sisi baiknya. Bagi kita, ini juga merupakan hal yang hebat. Baguslah kalau kau mengerti. Sang penguasa Istana Neraka yang tenang tersenyum. Dia menatap Kosmos Teleportation Matrix dengan penuh hormat. Pada saat ini, Kosmos Teleportation Matrix tiba-tiba menyala. Rune emas membubung ke udara, saling bersilangan, dan seluruh Teleportation Matrix dengan cepat menyala. Cahaya kemasan menyinari wajah kedua orang itu, membuat mereka tampak sangat suci. Selamat datang, Duta Besar Istana Kaisar Dong, Tuan Mudacu Tiang-e. Penguasa Istana Neraka Tenang dan Ming diburu-buru berlutut, wajah mereka penuh ketulusan. Begitu mereka selesai berbicara, dua sosok muncul di dalam Kosmos Teleportation Matrix. Yang satu berwarna emas, penuh dengan kebenaran, dan yang lainnya berwarna merah darah, penuh dengan daya tarik seksual. 1009. Hutan Domain Hantu merupakan tempat yang berbahaya di wilayah Kaisar Timur. Di dunia manusia seperti Istana Kaisar Beladiri Sejati, ras iblis sulit untuk mendapatkan pijakan. Hanya beberapa binatang buas, binatang buas bawah, del, yang tidak dapat berubah menjadi bentuk manusia dan secara alami lebih rendah dari ras iblis yang akan tersebar di beberapa pegunungan yang dalam dan hutan liar. Tempat berkumpulnya binatang buas seperti Hutan Domain Hantu sangatlah langka. Baik itu binatang buas atau binatang hantu, selama mereka tidak dapat berubah menjadi bentuk manusia, mereka sebenarnya secara kolektif disebut sebagai binatang buas. Hutan Domain Hantu mencakup jutaan mil, bahkan puluhan juta mil. Ada banyak binatang buas yang tinggal di dalamnya, tetapi di Hutan Domain Hantu, ada juga binatang hantu. Longchen belum melihat binatang hantu, jadi dia tidak tahu apa karakteristik mereka, tetapi dia menduga itu ada hubungannya dengan racun hitam di Hutan Domain Hantu sepanjang tahun. Racun hitam ini memiliki kadar racun tertentu. Jika seseorang tinggal di tempat ini dalam waktu lama, tubuhnya akan mengalami perubahan tertentu, tentu saja, dengan cara yang buruk. Di Hutan Domain Hantu, semua pohon sangat tinggi. Tanah ditutupi dengan akar pohon hitam, batu dan daun patah ada di mana-mana. Longchen berjalan sebentar, dan pohon terpendek yang ditemuinya tingginya puluhan meter, pada dasarnya mencapai ratusan meter. Itu sangat mengerikan, butuh beberapa orang untuk melingkari batang pohon, atau bahkan puluhan orang untuk melingkarinya. Kanopinya rapat dan lebar, dan di mana-mana dipenuhi dedaunan. Cahaya matahari hampir tidak dapat menembusnya. Di bawah kanopi, sangat gelap, seperti berjalan dalam keadaan tidak sadar di malam hari. Hutan Domain Hantu memiliki wilayah seluas jutaan mil. Area inti ditempati oleh binatang buas kelas 6, naga banjir mayat hantu iblis. Selama dia tidak masuk jauh ke tempat ini, Longchen pada dasarnya tidak akan berada dalam bahaya di sini. Bahkan jika dia secara tidak sengaja menghadapi bahaya, jika itu bukan naga banjir mayat hantu iblis, dia masih bisa menggunakan teknik melarikan diri berdarah untuk melarikan diri. Sekarang esensi sejati Longchen telah meroket, ditambah dengan peningkatan teknik melarikan diri berdarah, pada dasarnya tidak ada masalah. Di hutan Domain Hantu, akan ada lapisan api biru setiap seribu meter. Ini adalah karakteristik dari rumah api hijau. Suhu api biru ini tidak tinggi, tetapi sangat korosif, membakar jarak ratusan meter. Jika seseorang tidak berada di alam bela diri dewa, pada dasarnya tidak mudah untuk menerobosnya. Api biru tidak dapat membakar pohon, tetapi memiliki ancaman fatal bagi manusia atau binatang. Semakin dalam api biru, semakin sulit melewatinya. Namun, api itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tubuh Longchen saat ini. Saat itu sudah larut malam, dan suara ratapan hantu dan lolongan serigala bergema di hutan Domain Hantu. Bahkan, dengan tertutupnya pepohonan tinggi, tidak ada perbedaan antara siang dan malam di hutan Domain Hantu. Pada saat ini, ada sekelompok orang yang melewati kobaran api hijau, melarikan diri keluar hutan Domain Mengerikan. Ini adalah tim pemburu. Hutan Domain Mengerikan memiliki sejumlah besar binatang iblis, bulunya, jiwa binatang, dan bahan berharga lainnya. Ada juga obat-obatan roh yang dibutuhkan para alkemis. Selama mereka bisa mendapatkannya, mereka bisa menjualnya dengan harga yang cukup tinggi. Dari sana, mereka bisa membeli lebih banyak sumber daya kultivasi untuk memperkuat diri. Kelompok orang ini seharusnya adalah tim pemburu yang memasuki hutan jurang berhantu. Pada saat ini, mereka melarikan diri dalam keadaan menyedihkan. Wajah mereka dipenuhi ketakutan dan kepanikan, seolah-olah mereka telah melihat hal yang paling mengerikan di dunia. Pakaian mereka compang kemping dan kotor, dan banyak dari mereka bahkan memiliki noda darah di tubuh mereka. Tampaknya mereka telah mengalami pertempuran. Di barisan depan kelompok itu ada seorang pria dan seorang wanita. Mereka adalah seorang pria setengah baya dan seorang wanita muda. Mereka mungkin adalah ayah dan anak perempuan. Pakaian mereka sedikit lebih mahal daripada yang lain, dan jelas bahwa mereka adalah pemimpin kelompok ini. Saat ini, pakaian wanita muda itu juga sangat kotor, dan wajahnya yang halus dipenuhi ketakutan. Dia terhuyung-huyung saat berlari. Jika bukan karena pria di sampingnya yang terus-menerus mendukungnya, dia pasti sudah tertinggal. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Iblis mayat itu akan segera menyusul. Ia sudah mengingat bau kita. Bahkan jika kita lari kembali ke kota Dongfeng, ia tidak akan berguna. Pria paru baya itu berjanggut tebal. Saat ini, wajahnya muram. Ia tenggelam dalam perjalanannya, dan matanya terus-menerus berkedip dengan berbagai macam cahaya. Sepertinya ia telah berjuang untuk waktu yang lama. Teriakan ketakutan di belakangnya akhirnya membuatnya membuat keputusan. Aku akan menghentikanmu, putriku yang baik. Kau bawa mereka dan kabur, semakin jauh semakin baik. Begitu kita keluar dari hutan domain mengerikan, kalian akan berpencar dan kabur. Begitu lelaki setengah baya itu mengatakan hal itu, banyak orang yang keberatan. Wanita muda itu menolak, tidak, jika kita melakukan itu, kamu pasti akan mati. Benar sekali. Tuhan, jika Anda tetap tinggal, Anda tidak akan mampu mengalahkan iblis mayat itu. Iblis mayat memiliki kekuatan yang tak terbatas, dan tubuh mereka sangat kuat. Banyak serangan orang tidak efektif terhadapnya, dan kemudian mereka terkoyak. Ketika orang-orang mengucapkan kata tercabik-cabik, mereka semua merasakan darah mereka membeku karena mereka telah melihat rekan-rekan mereka dicabik-cabik oleh iblis mayat. Jika bukan karena fakta bahwa ada lebih dari 10 rekan yang bersedia tinggal dan melawan iblis mayat, mereka tidak akan dapat melarikan diri ke tempat ini. Namun, indera penciuman iblis mayat sangat sensitif. Ia dapat mengingat bau semua orang, jadi bahkan jika mereka melarikan diri sekarang, setelah mereka keluar, mereka masih akan mengejar mereka tanpa henti. Orang yang disebut penguasa kota itu tersenyum dan berpura-pura tidak tertekan. Dia berkata, kau terlalu meremehkanku. Aku setidaknya berada di lapisan Tianqi ke-9, dan aku adalah perwira pensiunan dari pasukan Neterward. Selama bertahun-tahun ini, aku telah melihat semua jenis pertempuran. Setan mayat yang tidak penting tidak dapat melakukan apapun padaku. Tetapi, ku dengar bahwa iblis mayat yang telah diracuni oleh racun mayat hanya dapat dihancurkan sepenuhnya oleh para kultifator tingkat seni bela diri ilahi. Jika tidak, mereka tidak dapat dibunuh begitu saja. Dalam proses melarikan diri, salah satu dari mereka berkata dengan hati-hati. Mendengar tiga kata, lapisan bela diri ilahi, wajah banyak orang menjadi pucat pasi. Kota Dongfeng hanyalah satu dari ribuan kota kecil di Istana Api Hijau. Bagaimana mungkin ada kultifator lapisan bela diri ilahi di kota Dongfeng? Hanya jika mereka pergi ke kota tengah, akan ada kultifator lapisan bela diri ilahi, tetapi jika mereka pergi ke kota tengah, mereka mungkin akan mati semua. Apapun yang terjadi, aku harus bertanggung jawab atas keputusan ini. Aku yang membawamu ke sini, dan sekarang aku akan membiarkanmu kembali dengan selamat, kata pria parubaya itu dengan tegas. Setelah mengatakan itu, dia bersiap untuk kembali dan menghentikan para iblis mayat yang mengejar. Pada saat itu, tatapan wanita muda itu menembus hutan dan dia tiba-tiba menemukan bola api di kejauhan. Ayah, ada seseorang di sana. Api yang ditemukannya bukanlah api hijau, melainkan api buatan manusia. Aroma daging panggang tercium dari hutan besar ke arah mereka. Pria parubaya itu juga tertarik dengan api. Orang ini begitu berani, berani menggunakan api untuk memanggang binatang buas di hutan kota mengerikan. Jika dia bukan seorang kultifator yang kuat, maka dia adalah seorang idiot. Pria parubaya itu berharap bahwa dia adalah seorang kultifator yang sangat kuat, dan itu adalah harapan terakhirnya. Jika tidak, dia harus melakukannya sendiri dan membayarnya dengan nyawanya. Ayo kita pergi ke arah sana. Tuan kota yang setengah baya itu segera mengambil keputusan dan memimpin semua orang menuju api unggun. Ketika mereka semakin dekat, mereka mendapati bahwa baunya semakin kuat. Setelah melewati hutan hitam yang lebat, mereka tiba di sebuah ruang terbuka dengan radius lebih dari 30 meter. Mereka melihat pemandangan yang sangat sunyi. Ruang terbuka ini dibersihkan secara artifisial. Tanah yang awalnya tidak rata, berbatu, dan daun-daun yang berguguran kini telah menjadi tanah datar. Melihat garis-garis di tanah, tanah itu telah dipotong oleh pedang. Di tengah lapangan terbuka, dua duri besi besar menahan monster babi hutan besar yang tingginya sekitar 10 meter di udara. Di bawahnya ada api yang berkobar membakarnya. Babi hutan ini memiliki tubuh yang sangat besar, setidaknya itu adalah binatang tingkat kaisar peringkat kelima, tetapi telah menjadi santapan seseorang. Dapat dilihat bahwa teknik memanggangnya cukup bagus. Daging babi hutan yang berwarna keemasan dan baunya yang menggoda membuat mulut semua orang berair. Di bawah babi hutan, seorang pemuda duduk di sana, mengendalikan api. Di sebelahnya ada seekor anak kucing hitam yang lucu. Anak kucing itu meneteskan air liur saat melihat makanan di kepalanya. Beberapa kali, ia ingin bergegas dan menggigit makanan itu, tetapi dihentikan oleh pemuda di sebelahnya. Melihat pemandangan ini, orang-orang yang melarikan diri saling memandang. Banyak dari mereka yang benar-benar kecewa. Mereka mengira ada seorang kultifator yang tak tertandingi di sini, tetapi mereka tidak menyangka itu adalah seorang anak kecil. Mereka benar-benar kecewa. Dengan cara ini, mereka hanya bisa terus melarikan diri. Tuan kota, jangan mengandalkannya. Dia hanya anak bodoh. Hanya karena dia punya sedikit kemampuan, dia menjadi sombong di hutan kota mengerikan. Orang seperti itu tidak akan hidup lama. Ayo cepat pergi, kata salah satu pria itu. Ayah, ayo kita pergi. Kalau kita tidak pergi sekarang, semuanya akan terlambat. Yang mengejutkan mereka, pria parubaya itu tidak hanya tidak pergi, dia bahkan berjalan menuju Longchen. Semua orang hanya bisa mengikutinya tanpa daya. Ketika mereka tiba di depan pria muda itu, pria parubaya itu benar-benar berlutut dengan lemas. Tuan kota. Ayah. Semua orang tidak mengerti apa maksudnya. Dia hanyalah seorang anak kecil yang tidak tahu betapa luasnya langit dan betapa luasnya bumi. Apakah pantas baginya untuk melakukan itu? Lagi pula, jika mereka terus membuang-buang waktu di sana, lebih banyak orang akan mati. Dia tidak membantu mereka, dia malah menyakiti mereka. Pria parubaya itu adalah kultifator terkuat di sana. Dia telah menembus alam bela diri surga ke-9. Dia hampir mencapai alam bela diri dewa. Dia sudah memiliki pemahaman awal tentang kekuatan alam bela diri dewa, roh bela diri dewa, dan sebagainya. Dia yakin 80% bahwa Longchen adalah kultifator alam bela diri dewa yang sangat muda. Pahlawan muda, aku adalah penguasa kota Iswin City, yang berjarak 300 mil dari Gasly City. Mereka adalah bawahanku. Kami sedang berburu di Gasly City, tetapi kami tidak menyangka akan bertemu dengan mayat iblis. Sekarang, mayat iblis itu sudah mengingat bau kami. Kemanapun kami lari, kami akan mati. Kau adalah seorang kultifator yang tak tertandingi. Jika memungkinkan, tolong bantu kami. Saya akan sangat berterima kasih. Kata pria parubaya itu dengan sangat tulus. Ayah, apakah kau bercanda? Apakah kau pikir dia kuat? Dia hanya anak bodoh yang tidak tahu betapa luasnya langit dan betapa luasnya bumi. Bagaimana dia bisa bersaing dengan mayat iblis? Jangan tertipu oleh penampilannya. Ayo pergi, kata wanita muda itu sambil menatap pria muda itu dengan jijik. 1010 Sejak menyerap sepersepuluh dari esensi darah naga roh darah kuno, tubuh Long Chen telah menjadi sangat besar. Dia membutuhkan sejumlah besar ki ilahi untuk mengaktifkannya. Mengisi ulang dari makanan juga merupakan salah satu metode. Sekarang, Long Chen seperti binatang raksasa kuno. Itulah sebabnya dia akan memanggang seekor babi utuh di tempat seperti hutan domain hantu. Melihat permohonan tulus pria parubaya itu, Long Chen berpikir bahwa takdirlah yang mempertemukan mereka, jadi dia akan membantu. Namun, kata-kata gadis di sebelahnya agak terlalu kasar. Dia tidak mau repot-repot dan terus memanggang makanannya. Anak kucing di sebelahnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Selesai. Long Chen mengabaikan mereka seolah-olah mereka tidak ada. Dengan lambayan jarinya, api itu mengecil dan memainkan peran sebagai pengawet panas. Pada saat yang sama, dengan lambayan pedang ki di tangannya, sepotong daging seberat sepuluh jin dipotong oleh Long Chen. Di udara, Long Chen melambaikan jarinya dan daging itu berubah menjadi potongan-potongan kecil, muncul di depan si anak kucing. Awo! Anak kucing itu melolong kegirangan dan menerkam ke depan. Long Chen juga bertindak seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Dia dengan santai menangani makanan besar ini seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan Kors Demon. Menurut mereka, penampilan Long Chen sangat dilebih-lebihkan. Tidak banyak orang yang memiliki kesan baik terhadap Long Chen. Bagaimanapun, tuan kota yang mereka hormati berlutut di depan Long Chen, tetapi Long Chen tidak bereaksi sama sekali. Ayah, ayo kita pergi. Gadis muda itu memohon. Merasakan bahaya yang mendekat, wajah semua orang menunjukkan ekspresi ketakutan. Kaki beberapa orang bahkan menjadi lemas. Mereka bisa saja pergi, tetapi kinerja City Lord mereka terlalu mengecewakan. Jika ini terus berlanjut, bukankah semua orang akan terbunuh di tempat ini? Apakah mereka benar-benar harus mengandalkan pemuda ini, yang lebih muda dari semua orang di sini, untuk melawan setan mayat? Otak tuan kota pasti terisi air. Tuan kota, ayo kita kabur. Kalau kita tidak pergi, kita semua akan mati di sini. Ya, lakukanlah perbuatan baik dan pergi bersama. Jika dia benar-benar tidak ingin pergi, yang lain hanya bisa pergi sendiri. Tuan kota setengah bayah itu menggertakkan giginya. Karena Longchen, dia telah tertunda selama beberapa waktu. Jika dia menunda lebih lama lagi, dan Longchen tidak membantunya dari awal hingga akhir, dia takut dia akan mengecewakan leluhurnya. Tentu saja, dia memiliki keyakinan penuh pada kekuatan Longchen. Tolong bantu kami. Pemuasa kota setengah bayah itu menundukkan kepalanya lagi. Saat ini, Longchen masih makan dengan perlahan. Meskipun ia tampak makan dengan sangat lambat, ia makan dengan sangat teratur. Setelah beberapa saat, kurang dari setengah babi hutan itu telah masuk ke perut Longchen dan dengan cepat dicerna oleh kemampuan pencernaan Longchen yang kuat. Kekuatan Longchen bisa dikatakan tidak ada habisnya. Ayahnya sudah mengakui kekalahan, tetapi pihak lain masih tidak peduli. Gadis muda itu marah. Dia merasa bahwa ayahnya takut pada iblis mayat dan telah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Karena ayahnya menganggap Longchen adalah ahli yang tak tertandingi, maka dia akan mengungkapnya. Tanpa berkata apa-apa, gadis muda itu melangkah maju beberapa langkah dan meninju ke arah Longchen. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka gadis muda ini begitu berani. Namun, adegan berikutnya membuat mereka terdiam. Mereka melihat pemuda itu melambaikan tangannya dan sepotong besar daging panggang jatuh ke tanah. Itu adalah kaki babi hutan yang paling tebal, beratnya beberapa ton. Begitu saja, daging itu menghantam gadis muda itu. Apa? Pukulan gadis muda itu mengenai daging. Seketika, daging cincang berceceran di mana-mana. Minyak dan air memercik ke seluruh tubuhnya, menyebabkan tubuhnya berminyak. Wajahnya juga tertutup minyak kemasan. Perasaan ini membuat gadis muda itu menjadi gila. Aku akan membunuhmu. Gadis muda itu meraung. Berhenti. Tuan kota setengah bayah itu terkejut. Pada saat ini, bumi bergetar. Bau busuk tercium dari arah ini. Semua orang terkejut. Mereka tahu bahwa iblis mayat telah menyusul. Pada saat ini, rasa takut mengalahkan segalanya. Hampir semua orang menoleh dan berlari ke depan, meninggalkan penguasa kota setengah bayah dan gadis muda itu. Penguasa kota setengah bayah itu masih memohon pada Longchen. Dia tidak pergi. Putrinya juga tinggal di sini. Aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu lain kali. Gadis muda itu berteriak dengan marah. Kemudian, dia menarik lengan ayahnya dan memohon agar dia pergi. Putriku punya mata, tetapi tidak mengenali Gunung Tai. Dia telah menyinggung perasaanku. Tolong jangan ganggu dia. Tuan kota setengah bayah itu berkata dengan malu. Matanya dipenuhi air mata. Untung saja Longchen tidak menyerang putrinya secara langsung. Sekarang putrinya telah menyinggung perasaannya. Tuan kota setengah bayah itu tidak menyangka Longchen akan membantu mereka. Jadi, di bawah tarikan putrinya, dia juga berdiri. Tepat saat dia hendak pergi, suara gemuruh keras datang dari hutan di belakang. Pohon-pohon yang mengjulang tinggi tiba-tiba jatuh ke tanah, menyebabkan debu beterbangan di mana-mana. Pada saat yang sama, bau busuk datang dari hutan di belakang mereka. Setan mayat belum tiba. Kabut hitam telah menyebar. Kabut ini sangat bau. Longchen masih memiliki lebih dari setengah babi hutan emas. Setelah bersentuhan dengan kabut hitam ini, ia dengan cepat membusuk dan berbau busuk. Mata Longchen dan Kiten langsung terbelalak. Bajingan. Mata Kiten hampir terbelalak. Dia memegang cakar Kiten dan menatap dengan marah ke arah datangnya iblis mayat. Tatapan mata Longchen juga berubah dingin. Sialan. Aku sudah lama tidak menikmati memanggang makanan. Sekarang, sudah tidak ada lagi. Pada saat ini, hutan di dekatnya bergetar hebat. Suara langkah kaki mendekat dengan cepat. Sosok setinggi lebih dari 10 meter muncul di depan Longchen. Itu adalah monster hitam humanoid. Kulitnya sangat hitam menjijikan dan penuh lubang. Bau mayat meresap dari tubuhnya. Tubuhnya seperti manusia tebal, tetapi kepalanya seperti beruang hitam. Itu ganas dan berdarah. Di tubuhnya, ada juga banyak tubuh yang terhubung ke tubuhnya. Yang aneh adalah hanya ada selusin dari mereka. Semua orang tampaknya telah tumbuh di tubuh Kors Demon. Hanya bagian di atas pusar yang masih ada. Pada saat ini, mata semua orang memancarkan kabut hitam. Tangan mereka meraih di depan mereka. Itu tampak sangat menakutkan. Iblis mayat. Mereka semua sudah mati. Tuan kota setengah bayar dan gadis itu tercengang. Aura mengerikan itu membuat kaki mereka gemetar. Terutama ketika mereka melihat bahwa tubuh rekan-rekan mereka telah terhubung dengan tubuh Kors Demon. Kors Demon. Sepertinya mereka adalah bagian dari Kors Demon. Keduanya tidak bisa bergerak lagi. Begitu iblis mayat keluar, ia meraum dan mengejar mereka. Bau busuk itu hampir membuat mereka tumbang. Ayah, ayah, larilah. Kaki gadis itu sudah lemas. Kamu duluan. Penguasa kota setengah bayar itu tidak mundur. Sebaliknya, ia maju ke arah iblis mayat. Hanya dalam satu putaran, ia disapu dengan santai oleh iblis mayat. Ia terlempar, menyemburkan darah. Setan mayat itu berlari ke arahnya. Tanah bergetar. Selama dia menginjaknya, daging dan darah orang ini pasti akan berceceran di mana-mana. Ayah, gadis itu tertegun. Ia begitu takut hingga tak bisa bergerak. Ia hanya bisa menyaksikan iblis mayat menginjak ayahnya. Pada saat ini, jaring pedang berwarna merah darah melewati wanita itu. Itu sangat cepat dan langsung menyelimuti tubuh Simo. Pada saat ini, tubuh Simo tiba-tiba berhenti dan kemudian berubah menjadi potongan-potongan daging cincang yang tak terhitung jumlahnya, bergemuruh di tanah. Sangat menjijikan. Long Chen melambaikan tangannya dan api muncul, membakar tubuh iblis mayat itu. Adegan ini membuat gadis itu menoleh dan menatap Long Chen seperti orang bodoh. Dia akhirnya mengerti mengapa ayahnya begitu sopan kepada Long Chen. Namun, Long Chen tidak peduli padanya. Setelah berurusan dengan Kors Demon, dia tidak mengatakan apa-apa dan berbalik menuju ke dalaman hutan daerah hantu. Kamu, dalam sekejap mata, Long Chen sudah menghilang. Tunggu aku, tunggu aku. Tubuh berbulu kitten itu menghantam rumput dan segera menghilang. Pada saat ini, penguasa kota setengah bayah itu berdiri dan melihat ke arah di mana Long Chen menghilang. Pada saat terakhir, dia melihat pedang panjang berwarna merah darah muncul di tangan Long Chen. Untuk dapat menghadapi iblis mayat dengan mudah, kekuatannya pasti di atas level kedua alam bela diri ilahi. Penguasa kota setengah bayah itu berjuang untuk berjalan ke sisi putrinya. Oh, jawab gadis itu datar. Sudah ku bilang sejak lama bahwa selalu ada orang yang lebih baik di luar sana. Hari ini, kau akhirnya melihat seperti apa ahli muda sejati, kan? Kata tuan kota setengah bayah itu dengan nada penuh arti. Iya, gadis itu mengangguk. Setelah melewati api biru lainnya, hutan di depan mereka menjadi lebih tinggi, lebih lebat, dan lebih suram. Hutan daerah hantu secara alami adalah tempat para hantu merajalela. Di udara di sini, ada sejenis racun mayat hitam. Binatang buas ganas di sini akan terpengaruh oleh racun mayat ini untuk jangka waktu yang lama. Mereka akan benar-benar kehilangan kesadaran dan menjadi mayat berjalan. Ini adalah binatang hantu. Setan mayat dari sebelumnya juga dianggap sebagai jenis binatang hantu. Kekuatan bertarung binatang hantu sedikit lebih mengerikan daripada binatang buas. Banyak orang telah mati di tangan binatang hantu, dan nasib mereka sangat menyedihkan. Tentu saja, semakin tinggi pangkatnya, semakin kuat ketahanan terhadap racun mayat. Memanjat ke bahu longchen, anak kucing itu terus berbicara. Racun yang berbicara. Bagaimana mayat ini, bagaimana asal-muasalnya? Di tengah hutan daerah hantu, ada binatang buas yang disebut naga mayat hantu iblis. Itu adalah sumber racun mayat. Di samping binatang hantu sungguhan, akan ada banyak binatang buas yang terpengaruh olehnya. Napas yang mereka hembuskan berbahaya bagi binatang buas lainnya. Keberadaan binatang hantu tidak dapat dihindari bahkan di wilayah kekaisaran yang terpencil. Namun, jika ada binatang hantu di wilayah kekaisaran yang terpencil, mereka akan dibunuh dengan sangat cepat. Jadi begitulah adanya. Munculnya hutan daerah hantu sepenuhnya karena naga mayat hantu iblis. Tampaknya tidak peduli apapun binatang iblis tingkat dewa tingkat 6, ia tetap sangat menakutkan. Kekuatan naga mayat hantu iblis tak terkalahkan di seluruh prefektur neraka tenang, dan hal yang sama berlaku untuk prefektur api hijau. Itulah sebabnya ia dapat menduduki hutan wilayah hantu untuk waktu yang lama. Namun, selama aku tidak terlalu dalam, aku akan baik-baik saja. Ayo kita mulai berburu binatang buas. Mari kita lihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membunuh seribu binatang buas tingkat 3 tingkat dewa. Terima kasih telah menonton!